TOHG Season 89, Semakin Baik Istana Sisi Permaisuri Surgawi telah berdiri tegak selama sejuta tahun tanpa dihancurkan. Itu dibangun menggunakan logam Surgawi dan sangat mewah, tapi tidak peduli seberapa mewah itu, itu tidak dapat bertahan melawan tabrakan ahli hebat seperti Yaner. Istana samping berantakan, dan lebih dari setengah daerah itu telah dihancurkan oleh burung gemuk Yaner telah berubah menjadi. Terutama ketika roh naga primitifnya telah mengeksekusi Art Define-nya ketika roh primordialnya hancur. Akibatnya, api suci burung Vermillion telah meleleh di sisi istana, menyebabkan besi cair meluap. Api suci tidak akan berhenti terbakar, dan karena itu menyalakan istana sisi lain yang belum hancur. Yaner berdiri dari puing-puing reruntuhan, dan dia menarik kembali roh primordialnya. Dia menepuk sayapnya dan mengibaskan bebatuan yang hancur di tubuhnya. Tidak jauh dari sana, sebuah pavilion yang semula bergoyang karena terbakar oleh api suci langsung runtuh ketika angin kencang yang ditimbulkan oleh sayapnya bertiup melewati. Pavilion jatuh ke lautan api. Naga Kilin juga memanjat dan mengibaskan debu di tubuhnya. Kinmu berdiri dan mulai bekerja lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Naga Kilin menyaksikan ketika dia mengambil kesempatan ketika api suci telah melelekan logam surgawi untuk memurnikan logam surgawi. Dia mencetak rune teleportasi dan mungkin berencana untuk membangun formasi teleportasi skala besar untuk meninggalkan tempat ini. Kinmu bergegas ke sana kemari, tetapi Naga Kilin bisa melihat sesuatu yang sangat berat membebani dirinya. Itu karena Naga Kilin juga mahir dalam aljabar, dan dia melihat bahwa Kinmu telah melakukan beberapa kesalahan ketika menghitung simpul ruang. Ini adalah sesuatu yang mustahil selama masa normal. Sebagai salah satu master aljabar terkuat di dunia saat ini, frekuensi Kinmu membuat kesalahan dalam perhitungannya hampir tidak ada, yang membuat beberapa kesalahan berturut-turut sesuatu yang tidak mungkin. Dengan dia melakukan beberapa kesalahan berturut-turut, jelas bahwa ada sesuatu yang menggerogoti hatinya, yang mengakibatkan dia tidak dapat berkonsentrasi. Chult-chult, apa yang kamu lihat di jurang? Tanya Sang Naga Kilin. Kinmu berhenti membangun formasi teleportasi dan jatuh linglung. Setelah beberapa saat, dia berkata, orang yang membunuh Yang Mulia Ling adalah Dewa Kuno Kaisar Langit. Ketika dia melompat keluar dari bagian yang rusak dari sungai surgawi, aku melihat wajahnya. Itu adalah wajah yang sama dengan Kaisar Surgawi Dewa Kuno yang saya temui di dunia Yin Surgawi. Petik 2 Naga Kilin bingung. Dewa Kuno Kaisar Langit. Atau aku harus mengatakan, tubuh jasmani Dewa Kuno Kaisar Langit. Adapun siapa yang mengendalikan tubuh jasmani ini, itu adalah sesuatu yang saya tidak akan tahu. Petik 2 Saat Kinmu mulai berbicara, pikirannya mulai terurai. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi Dewa Kuno tidak ada di surga selestial, dan itulah alasan eksistensi yang mengendalikan surga selestial mendesak tercipianya yang mulia yu surgawi yang sempurna. Itu karena tubuh korporeal Kaisar Dewa Surgawi Kuno adalah tubuh korporeal terkuat dalam sejarah, dan tidak ada yang mulia surgawi lainnya yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari tubuh jasmani ini. Mereka harus bekerja sama untuk melepaskan semua kekuatan di tubuh jasmani Kaisar Surgawi Dewa Kuno. Petik 2 Dia berjalan ke sana kemari, dan pikirannya melesat. Tubuh jasmani ini adalah alat bagi mereka untuk saling menahan. Ketika tidak ada yang mampu sepenuhnya mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, itu malah menciptakan keseimbangan di antara mereka karena mereka tidak akan berani untuk saling menumpangkan tangan. Petik 2 Namun, jika tubuh korporeal Kaisar Dewa Langit Kuno hilang, siapa yang seharusnya mengendalikan langit surgawi? Otoritas akan membuat mereka saling curiga dan cemburu. Lebih jauh lagi, tanpa tubuh jasmani Kaisar Celestial Kaisar Kuno, pangeran surga dan penghuni bumi merupakan ancaman besar bagi mereka. Itulah mengapa mereka perlu membuat senjata yang kuat, senjata yang mampu menangani Heaven Duque, Earth Count, dan semua orang lainnya. Senjata ini adalah yang mulia Yu. Kinmu berhenti di langkahnya dan merenung sejenak. Inilah alasan mereka menciptakan yang mulia Yu dan mengendalikan tubuhnya untuk sampai ke batas bawah. Mereka ingin menguji apakah senjata ini layak, untuk melihat apakah itu bisa dibandingkan dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Petik 2 Naga Kilin bertanya dengan rasa ingin tahu, Kultus Master, apakah orang yang terjebak dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi masih di surga selestial? Kinmu menggelengkan kepalanya, hanya tubuh jasmaninya yang ada di surga selestial, roh primordialnya tidak. Dia terjebak oleh Yang Mulia Ling dan tidak bisa melarikan diri. Jika Anda ingin membunuh Yang Mulia Ling, bagaimana mungkin Anda tidak membayar harganya? Dewa Kuno Kaisar Langit tidak perlu menggunakan senjata, tubuh jasmaninya adalah senjata terkuat, namun orang ini harus menggunakan tombak sebagai senjatanya. Dia harus menjadi penatua pendiri di aliansi surga. Harga yang dia bayar sangat tinggi, dan dia sekarang terperangkap di sungai selestial, tidak pernah membebaskan diri. Selain itu, sudah tidak ada pijakan baginya di surga selestial. Petik 2 Dia sekarang penuh energi, dan tidak ada kesalahan lebih lanjut ketika dia melanjutkan tata letak formasi teleportasi. Yaner memberi makan Naga Kilin dengan pil semangat, dan dia memuji, Fatih Dragon, Kitab Suci Pemeliharaan Manusia Anda menjadi semakin luar biasa. Petik 2 Naga Kilin memakan pil roh dan berkata sambil tersenyum, Kultus Master terlalu cerdas, kadang-kadang dia hanya akan terjebak dalam pengejaran angsa liar dan tidak dapat membebaskan diri. Dia hanya perlu berbicara dan kemudian dapat membebaskan diri sendiri. Namun, orang-orang pintar ini cenderung tidak berbicara. Saya tidak berbuat banyak, saya hanya membiarkan Kult Master mengutarakan pendapatnya. Petik 2 Yaner berseri-seri dan terus memberi makan Naga Kilin. Kinmu selesai membangun formasi teleportasi dan pergi untuk mengumpulkan logam surgawi. Istana sisi empres surgawi telah sepenuhnya terbakar, dan semua logam surgawi juga telah dilebur menjadi besi cair. Yaner mengambil kembali api suci, dan logam surgawi memadat. Logam surgawi yang digunakan untuk istana sisi ratu empres adalah spesialisasi dari Ruins of End. Itu adalah besi jurang yang menyemburkan keluar dari jurang, dan itu hanya bisa ditemukan di Ruins of End. Kinmu punya Yaner untuk mencium besi jurang lagi dan mengolahnya menjadi kubus logam, menumpuknya setelah selesai. Tuan muda, kita tidak bisa membawa ini. Petik 2 Yaner dan Naga Kilin memandangi gunung jurang besi dan merasa heran. Yaner menggelengkan kepalanya dan berkata, habis air terlalu berat, bahkan aku tidak bisa membawanya. Petik 2 Tidak apa-apa, aku punya tempat untuk menyimpannya. Petik 2 Kinmu melepas daun willow di jantung alisnya dan melemparkan besi jurang, kubus demi kubus, ke tanah kata Kin. Di kata tanah Kin, besi jurang jatuh seperti hujan dan menumpuk menjadi gunung besar. Adipati Surga, Kaisar Crimson, dan Buddha Brahma mengelilingi peti mati kristal dengan wajah hitam dan membiarkan jurang besi mendarat di sekitar mereka. Wajah Lava Ertkaun tidak menjadi hitam, karena wajahnya berganti-ganti antara merah dan hitam. Omong kosong, ini adalah tempat untuk menyegel kakak laki-lakinya, bagaimana dia bisa membuang semuanya ke dalam. Kata Lava Ertkaun. Kinmu selesai menyortir besi jurang, dan dia melompat-lompat. Dia tidak merasakan berat badan dan berkata sambil tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya, aku bahkan tidak perlu karung tauti lagi. Dia mengeluarkan cara friswad dan menatap langit. Bintang-bintang yang hancur di langit sangat dekat dengan Ruins of N. Surga Dukedan yang lainnya juga melihat bintang-bintang yang hancur di langit Ruins of N, dan mereka saling memandang dengan cemas. Apa yang ingin dilakukan bocah itu? Semua orang bingung. Bayi gemuk, yang duduk di slater cauldron dan makan, mendongak ketika dia mendengar mereka. Dia berkata sambil tersenyum, adik jahat berencana untuk mendorong bintang-bintang ke bawah dan menghancurkan mereka ke dalam Ruins of N, memikat kedua bunga. Petik 2 Heaven Dukedan dengan tergesa-gesa berkata, saudara-saudara mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Apa yang kakak jahatmu coba lakukan dengan memikat kedua bunga itu? Petik 2 Untuk memenggal mereka dengan pedangnya dan membawanya pergi, kata Qin Feng Ching. Wajah surga Dukedan berubah secara drastis. Ekspresi Earth Count tidak berubah, tetapi anggota tubuhnya juga bergetar. Buddha Brahma dan Kaisar Crimson tidak tahu asal-usul kedua bunga ini, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, Heaven Dukedan dan Earth Count ketakutan. Konyol, benar-benar konyol. Jenggot putih Heaven Dukedan bergetar secara acak, dan dia memarahi dengan marah, kedua bunga itu digunakan untuk menyumbat mata laut. Lava Earth Count mengepalkan tinjunya dengan erat dan menegur dengan marah, kedua bunga ini adalah mengapa Ruins of N tidak menelan semua bintang. Jika kamu memenggal mereka, bahkan Laut Timur Yuandu akan tersedot bersih. Mereka memandang langit, dan Qin Mu saat ini berdiri di atas kepala seekor burung besar yang gemuk. Dia terbang ke salah satu bintang di atas jurang, berencana untuk menggunakan roh primordial burung gemuk untuk mendorong bintang yang rusak itu ke jurang. Surga Dukedan langsung membuat keputusan dan berteriak, singkirkan kakak laki-laki itu dan tahanlah adik lelaki itu, jangan biarkan dia melakukan lelucon ini. Qin Fengqing masih memilih makanannya di Slater Cauldron ketika dia melihat Heaven Dukedan, Earth Count, Crimson Emperor, dan Brahma Buddha mengelilinginya. Bahkan Gritsun Soverein yang biasanya pemalu muncul. Semua orang mengangkat Kuali, melemparkannya keluar dari langit bersamanya. Qin Mu penuh semangat dan menginstruksikan Yaner tentang cara mengubah arah bintang sehingga mereka bisa mendorong bintang yang rusak ke jurang. Tiba-tiba, kepalanya menjadi pusing, dan dia berteriak dengan marah. Surga Adipati, kau bersekongkol melawanku. Apakah kamu tidak takut kakak saya membuat kekacauan setelah dibebaskan? Dia mengayunkan lengan dan kakinya saat dia jatuh dari langit. Detik berikutnya, dia melihat bahwa dia telah jatuh ke tanah, dan di sekitarnya adalah tanah kata Qin. Duke surga, hitungan bumi, dan yang lainnya mengelilinginya dengan tatapan tidak menyenangkan. Di sisi lain, Yaner mendengar Qin Mu menangis dan berpikir dalam hati, Tuan Muda memang memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya, dia selalu berpikir dia memiliki kakak laki-laki. Dia tiba-tiba merasa Qin Mu menjadi sangat berat dan takjub. Berdiri di atas kepalanya, tubuh Jasmani Qin Mu melebar dengan panik, dan dalam sepersekian detik, dia berubah menjadi bayi besar yang jauh lebih besar dan lebih gemuk daripada tubuh aslinya. Dia hampir tidak bisa terbang. Yaner tercengang, dan dia mendengar bayi besar itu berbicara dengan suara bayinya. Erdkaun sering mengatakan aku jahat, sekarang kamu tahu siapa badi yang sebenarnya, kan? Saudara laki-laki yang jahat adalah yang jahat. Adik jahat selalu membuat dirinya kesulitan, dan saya harus membersihkan asteris-asterisnya. Namun, apa yang bisa saya lakukan ketika saya kakak laki-laki? Yaner merasakan ketakutan di hatinya dan melihat bayi gemuk itu mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya yang montok dengan lembut membelai bintang besar yang rusak itu, dan dengan jentikan jarinya, dia menjentikan tubuh surgawi itu. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Bayi gemuk melompat turun dan mendarat di tanah dengan ledakan. Berdiri di jurang, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil leher burung gemuk itu dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, aku tidak membunuh tanpa alasan sekarang. Saya punya aturan sendiri sekarang. Itu benar? Apakah Anda ingin membentuk fakta dari Little Earth Count? Yaner buru-buru menggelengkan kepalanya. Bayi yang gemuk meletakkannya ke bawah dan menyusut tubuhnya. Dia menghabiskan banyak upaya untuk merangkak ke dalam formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh Kinmu dan berkata, aku menjadi lebih gemuk, ibu pasti akan senang melihatku lagi. Ayo, mari kita kembali ke perdamaian abadi, kita bisa akan tinggal di sini, kalau tidak kakak yang jahat akan kehabisan untuk membuat kerusakan lagi. Petik 2 Yaner dan Naga Kilin memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, dan mereka hanya bergegas masuk ke formasi teleportasi setelah peringatannya. Naga Kilin berkata dengan suara bergetar, apakah Anda kakak laki-laki cult-cult? Bayi gemuk itu menganggup dan bermain-main dengan formasi teleportasi. Saya tidak suka keluar, terlalu berisik di luar, ada terlalu banyak aturan, saya masih ingin kembali. Namun, adik laki-laki menyebabkan masalah, jadi saya tidak punya pilihan selain keluar. Bagaimana Anda menggunakan mainan ini? Naga Kilin buru-buru mengeksekusi formasi teleportasi, dan tanda pada formasi menyala. Mata bayi yang gemuk menyala, dan dia mengulurkan tangan gemuknya untuk membelai kepala Naga Kilin. Dia memuji, kamu tahu banyak, tidak heran adikku tidak memakanmu. Cahaya menyala, dan mereka lenyap dari formasi teleportasi. Di saat berikutnya, mereka muncul di reruntuhan Dragon Count Ancient Country. Penatua Messenger of the A telah mengambil jiwa-jiwa, dan tempat ini sunyi-senyap. Bayi gemuk itu meraih Yaner dan Naga Kilin, meletakkannya di pundaknya. Dia berkata sambil tersenyum, kalian berlari lambat, biarkan aku membawa kalian kembali. Anda harus merawat kakak yang jahat, jangan selalu membiarkannya membuat masalah. Saya juga tidak suka keluar. Naga Kilin dan Yaner linglung. Mereka tiba-tiba melihat bayi gemuk ini mengambil langkah dengan kakinya yang pendek, dan dia berlari ke depan dengan kekuatan. Dengan suara keras, dia menabrak penghalang negara hitungan naga dan bergegas ke laut. Kecepatan di mana dia berlari di laut begitu cepat sehingga bahkan Yaner terperangah. Bayi gemuk berlari dengan kekuatan penuh, meninggalkan gelombang yang mengamuk. Dengan kecepatan seperti itu, mereka bahkan tidak perlu beberapa hari untuk mencapai kedamaian abadi. Benar-benar ada kakak laki-laki di tubuh Chultmaster. Naga Kilin akhirnya sadar kembali. Di tanah kata Kin. Kinmu duduk dengan patuh di tengah semua orang dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Begitu dekat, kamu begitu dekat untuk menciptakan bencana. Surga duke marah dan memarahinya, mengatakan, mengapa anda pikir permaisuri surgawi dan saudara perempuannya memiliki status yang begitu tinggi? Menurut anda mengapa kaisar surgawi harus menikahi mereka? Itu karena dua lotus menghalangi mata laut. Dua trate itu adalah akar dari surga dan bumi. Jika anda telah memenggal dan mencabutnya, tidak akan ada lagi tenaga hidup di Yuandu, dan bahkan galaksi Suandu saya akan ditelan oleh jurang di reruntuhan akhir. Petik dua. Kinmu menundukkan kepalanya. Aku tahu kesalahanku sekarang. Petik dua. Surga duke memarahi dengan marah, menekan Kin Fengqing. Saya pikir kita harus menekan anda sebagai gantinya. Anda terlalu pandai menciptakan masalah. Ada apa dengan mayat saudara perempuan Ratu Empress? Petik dua. Kinmu buru-buru berkata, ini bukan salahku, yang mulia Ling adalah orang yang membunuhnya. Petik dua. Surga duke masih ingin memarahi, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah secara drastis. Dia berteriak, ini buruk, aku akan mati. Kulit lava eratkaun juga berubah, dan dia berteriak, sial, waktuku hampir habis. Kinmu tertegun, dan dia buru-buru bangkit untuk bertanya. Klon-klon pangeran Adipati dan bumi bergerak mondar-mandir dengan cemas ketika Brahma Buddha juga menghela nafas dan berkata, kakak-kakak, aku tahu apa maksudmu. Senjata itu juga datang ke alam Buddha saya. Petik dua. Jantung Kinmu berdetak kencang, dan dia berteriak, senjata. Klon surga duke melambaikan melalui kekosongan, dan dia berkata sambil mendesah, lihatlah. Petik dua. Tangannya terbuka, dan apa yang terjadi di Suandu muncul di langit di atas tanah katakin. Di depan heaven duke, yang memiliki tubuh raksasa, dewa dengan kemampuan untuk memerintah dunia menabrak penghalang dunia Suandu, muncul di dalam. Itu adalah yang muliayu dengan istana surgawi melayang di belakangnya dalam kelompok untuk membentuk surga celestial. Yang muliayu seperti penguasa langit surgawi. Untuk senjata terkuat langit surgawi muncul di Suandu saya, apakah di sini untuk menyingkirkan saya? Klon surga duke menghela nafas. Kaun Bumi Lava berkata, di Yudhu, senjata seperti itu juga telah turun. Petik dua. Bab 882 banding 882. Kaun Bumi Lava menunjuk ke tanah dengan satu jari. Aura setan melonjak di tanah, dan kemudian tanah menghilang, mengungkapkan apa yang terjadi di Yudhu. Kinmu memandang ke arah itu hanya untuk melihat bahwa sebelum tubuh sebenarnya dari Kaun Bumi, belum lagi, yang muliayu, telah turun. Tubuhnya yang mengesankan, meskipun masih kalah dibandingkan dengan Earth Kaun, sangat besar. Itu sekitar 1 persepuluh ukuran Earth Kaun. Yang muliayu, di Suandu juga memiliki sifat seperti itu. Surga duke dan tubuh Kaun sebenarnya Bumi sangat kolosal, dan hanya beberapa dewa kuno yang benar-benar cocok dengan mereka. Yudhus, Celestial Venerable Yu, juga memiliki lapisan istana selestial yang membentuk surga selestial yang tak terbatas. Itu pemandangan yang luar biasa. Harta surgawi, surgawiyu, dan istana selestial dibangun dengan menggunakan hampir semua dewa griddao. Oleh karena itu, tidak bisa dihindari bahwa sekali pangeran surga dan penghitungan bumi bertemu dengan yang muliayu, hati dan pikiran mereka akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Tidak ada hal-hal seperti alam bagi para dewa kuno, mereka dilahirkan yang tangguh. Mereka mampu mengolah dan meningkatkan kemampuan mereka, tetapi kultivasi hanya untuk mereka meningkatkan tingkat pemahaman mereka untuk griddao mereka sendiri, itu tidak akan memungkinkan mereka untuk melampaui batas mereka sendiri. Misalnya, hitungan bumi tidak akan bisa memahami dao agung surga duke. Secara komparatif, bentuk kehidupan setelah awal dan setengah dewa tidak memiliki keterbatasan seperti itu. Namun, makhluk hidup dan setengah dewa ini terlahir jauh lebih rendah daripada mereka. Bahkan dengan sistem budidaya harta surgawi dan sistem budidaya istana selestial, mereka masih tidak akan mampu menandingi para dewa kuno. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak bentuk kehidupan setelah permulaan dan setengah dewa meningkatkan tingkat pemahaman mereka, mereka masih tidak akan pernah bisa melampaui dewa-dewa kuno yang lahir dari dao besar. Dao besar yang dicapai melalui pemahaman pada akhirnya akan tetap sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dao besar sejati. Namun, Heaven Duque dan Earth Count tahu ada pengecualian. Pada tahun pertama Dragon Hunt, di pertemuan Puljade, Yang Mulia Hao telah mengungkapkan alam dewa yang mulia yu, alam kedelapan. Ranah kedelapan ini adalah ranah surgawi-surgawi. Surga surgawi adalah titik penting bagi makhluk hidup setelah awal dan setengah dewa untuk melampaui para dewa kuno. Surga surgawi mencakup semua sistem dewa kuno, termasuk semua 36 istana selestial dan 72 ruang tahta. Begitu seseorang telah berkultivasi ke alam surga-surgawi, kemampuan mereka akan setara dengan keberadaan seperti kaisar surgawi kuno. Selama ini, tidak ada catatan atau cerita di dunia mengenai ranah surgawi-surga. Mereka yang menggunakan kekuatan di surga selestial tidak mau orang lain mengetahui tentang dunia ini, dan para dewa kuno juga membantu menyembunyikan keberadaannya. Ini karena kerajaan itu terlalu menakutkan. Heaven Dukey dan Earth Count juga sadar bahwa selama ini, orang-orang yang menggunakan kekuatan di langit selestial telah mencari berbagai teknik tahta kaisar sehingga dapat menciptakan teknik surgawi-surgawi. Namun, untuk menyatukan ke 36 istana selestial dan 72 ruang tahta masih sangat sulit, sehingga pemegang kekuasaan masih belum berhasil mencapai banyak. Sudah ada sangat sedikit praktisi kuat dari tahta kaisar di setiap era, dan di samping itu, setiap teknik dari 36 istana selestial dan 72 ruang tahta harus memiliki atribut yang berbeda. Karena itu, mengumpulkan semua itu tentu saja merupakan proses yang diliputi dengan kesulitan. Meskipun begitu, kemunculan tiba-tiba dari dua, yang mulia Yu, di Suandu dan Yudu masih sangat mengkhawatirkan mereka. Salah? Salah! Kinmu menghitung dan berkata, dua yang mulia ini yang mulia, jumlah istana surga di belakang mereka salah. Yang mulia Yu yang mulia Suandu memiliki 18 istana selestial, dan yang mulia Yudu yang mulia memiliki 20 istana selestial. Mereka bukan dari alam surgawi yang lengkap. Mereka tidak terkalahkan. Petik 2 Kaun bumi lava tenang dan mengangguk. Dalam Yudu, aku bisa melawannya. Mereka tidak memahami putra Yudu, dan mereka tidak meneliti dao besar Yudu secara menyeluruh. Petik 2 Clone Heaven Duque berkata dengan sedih, aku akan sepenuhnya dipelajari oleh orang lain. Kali ini, orang yang datang bukan orang lain, itu anakku yang tidak berbakti. Dia turun kali ini, aku takut itu pertanda sakit daripada sehat. Namun, sebelum dia benar-benar meneliti saya, anak yang tidak berbakti itu tidak akan melakukan apapun kepada saya. Dia ingin melampaui saya, menggantikan saya, dan menjadi lebih kuat dari saya. Jika dia tidak mencapainya, maka dia tidak akan membantu saya. Petik 2 Kinmu menenangkan diri, mondar mandir ke kiri dan kanan. Tiba-tiba dia memandang Buddha Brahma. Buddha adalah anggota aliansi surga, akankah yang mulia Yu di alam Buddha menyerang Anda. Buddha Brahma menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mungkin tidak menyerangku karena aku juga penatua pendiri aliansi surga, tulisan suci kaisar sejatiku pasti harus dilepaskan. Celestialmu yang mulia, surga celestial tidak akan menyentuh Earth Count dan Heaven Duque untuk saat ini. Hal yang mereka ingin taruh tangan mereka sekarang. Saya khawatir itu adalah alam primordial. Petik 2 Ekspresi wajah Kinmu berubah secara drastis, dan dia berteriak, apa maksudmu adalah ada juga, yang mulia Yu, yang serupa yang telah turun ke alam primordial. Buddha Brahma menghela nafas. Ibu Pertiwi, yang berada di alam primordial, sudah mati tetapi belum dikalahkan, jadi dia harus dihilangkan. Selain alam primordial, ada juga empat dewa. Surga timur, surga barat, surga selatan, dan surga utara tempat mereka berada mungkin juga memiliki, yang mulia Yu, turun pada mereka. Perdamaian abadi ada di alam primordial. Awalnya itu aman di sudutnya, tetapi sekarang berada dalam situasi yang berbahaya. Memusnahkan perdamaian abadi adalah semudah meniup debu untuk senjata ini. Petik 2 Tungkei Kinmu berubah dingin, dan suaranya serak. Apa yang bisa dilakukan? Dia melihat ke arah duke surga, tetapi Clone Heaven Duque menghela nafas dan tetap diam. Kinmu memandang ke arah Kaun Bumi, tetapi Kaun Bumi menghindari tatapannya dan diam. Dia kemudian berbalik ke Buddha Brahma, tetapi Buddha Brahma menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke Crimson Emperor dan Gritsun Sovereign. Crimson Emperor berkata, kita sudah mati dan karenanya sama sekali tidak berguna. Aku khawatir era cahaya Crimsonku akan benar-benar punah sekarang. Petik 2 Kinmu dalam keadaan berantakan, dan dia duduk dengan sedih. Yang berada dalam bahaya paling besar bukanlah surga duke atau Earth Kaun, itu adalah Eternal Peace. Sebelum sepenuhnya menyimpulkan keseluruhan rune duke surga dan grid dao di bumi Kaun, surga selestial tidak akan menyentuh mereka. Mereka akan menderita kerugian besar jika tidak. Namun, berurusan dengan alam primordial, bagi mereka, adalah tugas yang sangat mudah. Sebagai tempat kecil dan biasa-biasa saja di dalam alam primordial, akan sulit bagi perdamaian abadi untuk melarikan diri kali ini. Anak Kin, kami hampir tidak bisa membela diri, jadi kami juga tidak bisa banyak membantu Anda. Petik 2 Kaun Bumi Lava melanjutkan, Yudhu masih agak aman. Yang mulia surgawi Anda sudah dalam perjalanan menuju perdamaian abadi untuk mengambil yang mulia surgawi yang asli. Dengan yang mulia Anda dan saya di sekitar, kami dapat menjamin keselamatannya. Jangan tinggal dalam kedamaian abadi, itu terlalu berbahaya. Pergi ke Yudhu, kita dapat merencanakan apa yang harus dilakukan dari sana. Petik 2 Pikiran Kinmu kosong Heaven Duque berkata, kamu juga bisa datang ke Suandu saya. Putra yang tidak berbakti tidak akan menyentuh saya untuk saat ini. Anda tidak akan dapat pergi ke alam Buddha, Anda masih diinginkan di sana. Petik 2 Hati Kinmu berantakan Tiba-tiba, hatinya terbakar harapan. Oh, Kaisar Langit, masih ada Kaisar Langit Kuno. Dia juga pemimpin aliansi surga. Ada juga yang mulia Yue, Dewi Surgawi Yin, dan yang tersisa dari pendiri Kaisar. Mereka dapat membantu kedamaian abadi. Masih ada harapan. Kamu adalah anak Yudhu, kamu tidak harus membiarkan Langit Surgawi menangkapmu. Petik 2 Hitungan Bumi Lava melanjutkan, jika Langit Surgawi mendapatkanmu, itu akan sama dengan mereka mendapatkan Grid Dao Yudhuku. Pada saat itu, bahkan saya akan dalam bahaya. Kembali ke Yudhu, Anda lahir di Yudhu, Anda adalah salah satu dari Yudhu, Anda bukan milik kedamaian abadi. Itu Yudhu yang adalah kota asal Anda, tanah air Anda. Petik 2 Aku ingin kembali ke kedamaian abadi. Kinmu tiba-tiba mengertakkan giginya dan berteriak keras, saya ingin pergi ke kedamaian abadi. Kaun Bumi Lava mengerutkan kening, kembalilah ke Eternal Peace terlebih dahulu dan jemput beberapa teman dan keluarga. Aku akan membiarkan yang mulia surga menjemputmu. Petik 2 Kinmu tidak mengatakan sepatah katapun. Kin Feng Qing berlari sepanjang jalan. Setelah dua hari, mereka sudah bisa melihat tanah alam primordial di kejauhan. Tiba-tiba, Kin Feng Qing tersentak sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit dan berteriak, masih ada orang yang bahkan lebih besar daripada aku. Berapa lama untuk menyelesaikan makan sesuatu seperti itu? Di langit, Yang Mulia Yu, yang mengjulang menghancurkan penghalang dunia dari alam primordial, turun dari ketinggian di langit. Bahkan dari perbatasan tanah alam primordial, orang bisa melihat dewa ini. Di belakang kepalanya ada lapisan roda cahaya yang berputar dengan nyala api terbang. Dia turun ke arah yang dulunya adalah reruntuhan besar. Cincin getaran gelombang meledak ke segala arah bersamanya di pusat gempa, menggeser langit di langit di atas dan menyapu semua awan di langit. Tekanan mengerikan melanda jutaan mil melalui alam primordial dalam sepersekian detik. Dalam ruang miliaran mil tanpa batas, semua orang bisa merasakan aura mengerikan ini. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah hati mereka dihancurkan oleh dewa yang memancarkan cahaya yang cemerlang. Bahkan individu-individu kuat yang telah mengalahkan para dewa di hati mereka masih tidak bisa membantu tetapi mengalami perasaan tak berdaya yang sangat besar ketika mereka merasakan keberadaan ini. Pada saat ini, hampir semua orang di alam primordial dapat merasakan dan juga melihat senjata surgawi yang paling tangguh ini. Senjata yang mengintimidasi surga telah jatuh pada mereka pada hari ini. Mendampingi, yang mulia Yu, kebatas bawah adalah kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tubuh, yang mulia Yu, telah menghancurkan penghalang alam primordial, kapal perang ini melayang di sekitar tubuh yang mengjulang ini, turun dengan, yang mulia Yu. Di atas kapal adalah sepasukan para dewa dan setan dari surga selestial. Yang mulia Yu, tidak ada di sini untuk berurusan dengan orang-orang yang selamat dari cahaya krimson, kaisar tinggi, dan kaisar pendiri. Dia di sini untuk berurusan dengan penguasa alam primordial, untuk membunuh ibu pertiwi. Menghilangkan sisa-sisa korban cahaya krimson, kaisar tinggi, dan kaisar pendiri adalah tanggung jawab pasukan dewa dan setan surgawi-surga yang mengikutinya kebatas bawah. Aku tidak bisa mengalahkannya, gumam kin Fengqing. Dia kemudian mengambil kilin naga dan yaner dari bahunya dan berteriak, adik laki-laki, kita telah mencapai pantai. Ada orang besar di luar sana, dan aku pasti tidak bisa mengalahkannya. Awas sendiri, petik 2. Dengan itu, tubuh jasmaninya menyusut dengan cepat, dan segera, dia melanjutkan penampilan kinmu. Yang muliamu, temukan teman dan keluargamu secepat mungkin. Celestial venerable Anda akan datang untuk menjemput Anda semua untuk yudhu. Suara artkaun naik ke telinganya. Kinmu tidak membalasnya. Dia mengambil daun willow dan menutupi dahinya. Kemudian, mengungkapkan senyuman, dia menoleh ke yaner dan berkata, Saudari yaner, pakaian saya berantakan, tidakkah Anda membantu saya merapikannya? Yaner masih kaget dengan, yang mulia yu, yang sangat besar itu. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia buru-buru berubah menjadi gadis gemuk dan membantunya mengatur pakaiannya dengan susah payah. Tuan muda, orang yang datang dari surga tampaknya adalah lemak biru. Petik 2. Kinmu mengangguk. Ini tiruan, tapi sangat tangguh. Petik 2. Suara artkaun melintas di benaknya. Tidak memiliki pemikiran untuk mengambil risiko, pemusnahan eternal peace diatur dalam batu. Kembali ke yudhu. Pada akhirnya, Anda adalah anak yudhu. Petik 2. Kinmu melihat bahwa yaner mengalami kesulitan, dan dia tertawa. Biarkan aku yang melakukannya. Sister yaner, jika Anda membawa Fatih Dragon dan saya dengan kecepatan tercepat Anda, berapa lama untuk terbang ke hutan persik? Petik 2. Yaner menghela nafas lega dan mengungkapkan wujud aslinya lagi, berubah menjadi wujud naga pipit. Itu hanya akan membuatku sehari. Kinmu terbang ke punggungnya dan menjawab dengan suara rendah, lalu, kita akan menuju ke hutan persik pertama. Fatih Dragon, ayo. Petik 2. Naga kilin buru-buru melompat ke punggung yaner, dan burung pipit naga itu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Meskipun dia tidak secepat Kin Fengqing ketika dia berlari dengan sekuat tenaga, dia masih sangat cepat dan jauh lebih cepat daripada kilin naga. Pada hari kedua, yaner terbang melintasi perbatasan Kunlun dan turun di luar Akademi Sekte Dao. Dao Master Lin Suan melihat burung surgawi ini turun dari surga dan buru-buru berjalan keluar dari Akademi, hanya untuk melihat Kinmu meluncur dari belakang burung surgawi dan berlari menuju hutan persik tanpa menyapanya. Yang Mulia Yue Kinmu menerobos ke dalam hutan persik dan berteriak keras, teman lamamu celestialmu mencari penampilan Anda. Dao Master Lin Suan sedikit terkejut. Dia menyaksikan Kinmu terus menjelajah lebih dalam ke hutan persik, namun akhirnya, dia hanya berjalan berputar-putar di lapisan luar hutan persik. Ada apa dengan Chult Master Kin? Dao Master Lin Suan bertanya pada Naga Kilin. Naga Kilin melirik ke sekelilingnya, menjawab, kedamaian abadi akan segera berakhir. Master Chult ingin meminta bantuan dari Master Hutan Persik, jadi dia mengeluarkan identitasnya. Jika pemilik hutan persik masih peduli dengan ikatan lama, maka dia tidak akan menolak permintaannya. Petik 2 Dao Master Lin Suan bingung dan menjawab dengan tergesa-gesa, perdamaian abadi akan selesai, apakah itu terkait dengan Lan Yutian yang tiba-tiba turun dari surga? Dewa itu terlihat sangat mirip dengan Lan Yutian di sisi Chult Master, selain dia sedikit lebih tipis dari yang terakhir. Petik 2 Pada saat ini, beberapa taois datang mencari, dan mereka berkata dengan keras, Dao Master, langit-langit jernih telah mengirim orang ke bawah, silakan kepala. Dao Master Lin Suan tidak punya waktu untuk meminta rincian lebih lanjut. Dia buru-buru kembali ke akademi untuk menyambut para tamu dari Clear Sky Heaven. Yang mengejutkannya adalah bahwa kali ini, Clear Sky Seek Master sebenarnya datang secara pribadi. Dao Master Lin Suan hendak bertukar basa-basi ketika Clear Sky Seek Master mengangkat tangan. Junior Brother Lin, saya di sini atas instruksi Dao Ancestor untuk meminta Anda untuk segera bermigrasi Eternal Peace Empire Dao Sekte ke Clear Sky Heaven dan tinggal jauh dari tempat masalah ini. Perdamaian abadi tidak bisa diselamatkan. Mata Dao Master Lin Suan melebar, dan dia terdiam. Tiba-tiba, dia kehilangan semua kekuatannya dan bersandar pada pilar, suaranya serak ketika dia bertanya, Dao Ancestor mengatakan itu. Dao Ancestor mengatakan itu. Clear Sky Seek Master segera mengambil kepergiannya, berkata dengan suara husuk, saya masih harus memberitahu Sekte Dao di berbagai langit dan memberitahu mereka instruksi Dao Ancestor. Saudara Junior Lin, Dao Ancestor sangat menghargai Anda, bahkan meminta saya untuk memberitahu Anda terlebih dahulu. Jangan mengecewakannya. Setelah itu, dia terbang. Pikiran Dao Master Lin Suan terlempar ke dalam kekacauan, dan ia baru sadar kembali setelah beberapa saat. Dia berlari keluar dari Akademi Dao Sekte dengan langkah terhuyung hanya untuk melihat bahwa Kin Mu masih mondar-mandir tentang perbatasan Hutan Persik. Dia masih berusaha memasuki Hutan Persik, namun sepertinya Tuan dari Hutan Persik masih belum menanggapinya. Pada malam hari, Hutan Persik menyala redup. Seorang wanita yang membawa lentera berjalan keluar dari Hutan Persik dan berkata, Tuan Muda Kin, Dewi berkata bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa sehubungan dengan acara ini. Dia tidak akan bisa membantu, jadi tolong kembali. Dewi juga mengatakan bahwa Tuan Muda harus bijaksana dan bermain aman dan bahwa Anda tidak boleh terlalu terlibat dalam masalah-masalah dunia fana. Jika Tuan Muda tidak ada di sini untuk meminta bantuan, Anda dapat memasuki Hutan Persik kapan saja. Tidak ada konflik atau bahaya di dalam Hutan Persik. Petik 2 Kinmu tertegun. Wanita dengan lentera itu memandang ke arah Yaner. Saudari Yaner, Dewi ingin Anda kembali ke istana. Petik 2 Yaner bingung. Dia memandang Kinmu, lalu pada naga Kilin, dan akhirnya pada wanita yang membawa lentera. Dia sedikit ragu. Wanita itu melanjutkan, Dewi berkata bahwa di sini, hidupmu dalam bahaya. Terutama dalam mengikuti Tuan Muda Kin, Anda akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Petik 2 Yaner ragu-ragu, dan dia tiba-tiba berkata, naga berlemak, pergi meyakinkan Tuan Muda untuk memasuki Hutan Persik bersamaku, Dewi dapat memastikan keselamatanmu. Petik 2 Naga Kilin melirikkinmu. Chult-chult telah membuat keputusan, tidak ada yang bisa membujuknya sebaliknya. Saudari Yaner, pergilah sendiri. Petik 2 Yaner panik, apakah kamu tidak akan pergi denganku? Naga Kilin tertawa, Chult-chult membutuhkanku. Ketika saya hampir mati kelaparan, Chult-chult adalah orang yang memberi saya makanan. Saya tidak bisa pergi begitu saja ketika dia dalam masalah. Sekarang adalah waktu ketika Chult Master sangat tidak berdaya, semakin saya tidak bisa pergi. Meskipun saya seorang pengecut dan pelahap, saya tidak takut mati. Saudari Yaner, mohon berhati-hati. Petik 2 Bab 883 Yaner berada dalam dilema. Wanita dengan lentera itu berulang kali mengganggunya, dan kemudian Yaner mengikutinya ke dalam hutan persik, berbalik sekali setiap tiga langkah sebelum dia berangsur-angsur menghilang. Naga Kilin datang ke sisi Kinmu. Chult-chult, kemana kita akan pergi? Kinmu menunduk. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menjawab, kita akan pergi ke Border Dragon City terlebih dahulu. Petik 2 Tubuh Naga Kilin bergetar dan mengungkapkan bentuk aslinya. Dao Master Lin Suan berjalan menghampiri mereka dan berkata kepada Kinmu, Chult Master Kin, Dao Ancestor ingin agar Sekte Dao kita bermigrasi, untuk meninggalkan Eternal Peace dan menuju ke Clear Sky Heaven untuk berlindung. Petik 2 Kinmu menganggup diam-diam. Chult Master tidak bermaksud mengatakan apa-apa. Dao Master Lin Suan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Kinmu melompat ke dahi Naga Kilin. Menatap ke bawah, dia menjawab, mungkin jika perbukitan hijau bertahan, masih akan ada kesempatan untuk menyalakan api baru di masa depan. Dao Master Lin, hati-hati. Petik 2 Dao Master Lin Suan buru-buru bertanya, Chult Chult Kin, apakah kamu tidak akan mencari perlindungan? Kinmu mengungkapkan senyum. Lin Suan merasa bahwa sebenarnya ada kemurnian sejati dalam senyum bocah ini. Revolusi era cahaya Crimson adalah untuk membuktikan bahwa manusia juga bisa sama tangguh seperti para dewa. Revolusi era kaisar tinggi adalah untuk memperjuangkan hak rakyat untuk hidup. Itu mendorong cita-cita bahwa kehidupan manusia sama dengan kehidupan para dewa dan bahwa kehidupan manusia lebih besar daripada surga. Reformasi era pendirian kaisar adalah kelanjutan dari hasil revolusi era kaisar tinggi. Itu mendorong bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga dan bagi para dewa dan setan untuk melayani masyarakat, bahwa otoritas para dewa dan setan harus dikurung di dalam sangkar. Petik 2 Kinmu melanjutkan, Reformasi perdamaian abadi melanjutkan reformasi era pendiri kaisar. adalah untuk dawa untuk kembali ke masyarakat umum. Hanya jika itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dianggap sebagai dawa sejati. Revolusi dan reformasi tiga generasi tidak bisa berakhir begitu saja di era damai abadi, dan kita tidak bisa membiarkan hasil reformasi dicuri oleh langit surgawi luar angkasa. Terlalu banyak pahlawan yang mati untuk revolusi dan reformasi di era Crimson Light, High Emperor, dan Founding Emperor. Mereka menggunakan hidup mereka sendiri sebagai persembahan kurban untuk revolusi dan reformasi tiga generasi, mengorbankan diri mereka sendiri. Orang-orang yang saleh dan ambisius ini semuanya mengorbankan hidup mereka sehingga generasi masa depan dapat hidup dalam kondisi yang lebih baik. Jika reformasi perdamaian abadi membutuhkan persembahan korban juga. Dia mengerutkan bibirnya. Meskipun suaranya lembut, itu masih kuat dan menginspirasi hati. Lalu kita akan mulai dengan tiga pahlawan reformasi Eternal Peace. Sebagai guru kultus langit, manusia kaisar Kinmu, salah satu dari tiga pahlawan reformasi perdamaian abadi, saya sudah siap. Dao Master Lin, pergi ke Clear Sky Heaven dan tinggalkan beberapa obor untuk kelanjutan reformasi perdamaian abadi. Fatih Dragon, pergi. Dengan langkah lebar dan awan di bawah kakinya, Kilin Naga berlari ke arah border Dragon City. Dao Master Lin Suan menyaksikan mereka saat mereka terbang. Dia tenggelam dalam pikirannya, untuk yang ideal. Sekte Master Kin, aku pernah menganggapmu sebagai salah satu dari orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, dan aku pernah menganggapmu sebagai Master Sekte Iblis dari Sekte Iblis Surgawi, tetapi aku tidak pernah menganggapmu salah satu dari abadi damai. Namun, saya tidak membayangkan bahwa mengingat malapetaka yang akan datang, orang yang paling bertekad adalah Anda. Namun, sebagai orang yang lahir dari bumi perdamaian abadi, aku harus memimpin Sekte Dao untuk meninggalkan perdamaian abadi. Naga Kilin mengerahkan semua kekuatannya dan berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jalan. Kali ini, dia tidak mengendur lagi, dan dia tidak menekan kecepatannya untuk menipu untuk lebih banyak pil semangat. Sebagai gantinya, dia berlari dengan nyawanya di telepon. Sebelumnya, untuk menukar lebih banyak pil semangat, dia akan selalu meningkatkan kecepatannya sedikit demi sedikit agar Kinmu melihat peningkatannya sendiri sehingga dia akan memperbaiki lebih banyak pil semangat untuknya. Sekarang, dia tidak lagi berpikir untuk bermain trik kecil seperti ini. Naga Kilin berlari selama dua hari, tetapi mereka masih tidak bisa melihat perbatasan reruntuhan besar dari sebelumnya. Daya tahannya jauh lebih besar hari ini, jadi dia tidak merasa lelah bahkan setelah berlari dengan kekuatan penuh selama dua hari berturut-turut. Tiba-tiba, seekor burung pipit hijau mengepakkan sayapnya dan terbang dari belakang, mendarat di kepala Naga Kilin dan kemudian memberi makan naga roh pil kilin. Itu tertawa. Aku kembali lagi. Kinmu dan Naga Kilin keduanya terkejut dan gembira. Saudari Yaner, mengapa kamu kembali? Dengi memiliki banyak pelayan di sisinya, dia tidak akan merindukanku. Petik 2 Burung pipit hijau itu berisik, dan dia berbicara dengan kecepatan tinggi, dan Dewi tidak suka aku merawatnya, dia selalu mengatakan bahwa aku ingin memberinya makan sampai dia menjadi gemuk. Kali ini, saya memberi makan diri saya sampai saya menjadi berlemak besar, jadi dia mungkin tidak menyukainya lagi. Alih-alih tinggal di sana dan kesal, saya mungkin datang ke sini untuk bersenang-senang. Setidaknya Anda tidak takut saya memberi makan Anda semua menjadi gemuk. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya, mengikuti kita akan berbahaya. Kaka Yaner, kamu harus kembali. Ketika kerusuhan meletus, di seluruh alam primordial, hutan persik mungkin akan menjadi tempat paling aman. Petik 2 Yaner tertawa. Ketika bahaya datang, aku akan kembali. Saya hanya khawatir tentang kalian. Tanpa aku merawatmu, kalian pasti tidak bisa menjaga dirimu dengan baik. Anda sedikit bersarang. Juga, Fatih Dragon, kau terlalu lambat. Petik 2 Dia mengungkapkan bentuk aslinya, berubah menjadi burung pipit naga gemuk, dan tertawa. Naik ke punggungku, kecepatanku lebih cepat. Dia membawa Kinmu dan naga kilin di punggungnya dan terbang ke depan. Dalam waktu kurang dari satu hari, dia mencapai daerah dekat border Dragon City. Kinmu turun dan memeriksa geografi sekitarnya. Ketika alam primordial menerobos, geografi tempat berubah secara drastis. Dia hanya menyimpulkan posisi umum border Dragon City, tetapi dia tidak memiliki peta geografis yang terperinci. Di sana adalah, Kuil Raja Surgawi. Mata Kinmu menyala saat tatapannya mendarat di Kuil Raja Surgawi yang kumuh. Kuil Raja Surgawi tidak jauh dari kota naga perbatasan. Ketika kita sampai ke kuil, kita akan dapat menemukan border Dragon City dengan sangat cepat. Fatih Dragon, apakah Anda masih ingat ketika patung batu Raja Surgawi menunggang Anda untuk membunuh Raja Naga? Kuil di depan adalah tempat terjadinya. Petik 2 Naga Kilin mendengus. Kenangan tentang peristiwa itu masih segar di benaknya. Pada saat ini, sekelompok kerangka tulang putih berlari, membawa spanduk dengan kata-kata, keheningan, dan tantangan ketika mereka berlari menuju Kuil Raja Surgawi. Dari kejauhan, mereka bisa mendengar suara-suara kerangka itu. Penindasan Raja Surgawi Laut, atas perintah Kaisar Pendiri. Kekacauan besar akan meningkat. Si Supression Heavenly King adalah untuk mengumpulkan para prajurit dari empat lautan, meninggalkan reruntuhan besar, dan memasuki Fengdu, untuk sementara waktu menghindari bilah-bilah Langit Surgawi ekstrateritorial. Setelah menarik pasukan, penindasan Raja Langit Surgawi akan maju dan melapor ke King Huang, kembali untuk berada di bawahnya. Petik 2 Suara si Supression Heavenly King terdengar. Jenderalmu menerima perintah. Kelompok kerangka tulang putih kemudian berjalan keluar dari Kuil Raja Surgawi, membawa spanduk dan berlari pergi. Kinmu bingung, dan kemudian dia mendengar suara penindasan Raja Surgawi Laut dari dalam Kuil Raja Surgawi. Balalah pedangku, pimpin kudaku di sini. Setelah mendengar ungkapan, pimpin kudaku ke sini, naga kilin menggigil tanpa sadar. Kinmu melangkah maju, hanya untuk melihat patung batu berjalan keluar dari kuil. Patung batu itu dengan cepat mengalami transformasi dari batu menjadi daging dan darah. Penindasan Raja Surgawi Laut benar-benar cocok, dan di satu tangan adalah Green Dragon Crescent Blade-nya. Dia membalik ke atas kuda batu di depan gerbang kuil, dan kuda batu itu juga mengalami transformasi yang cepat. Sisik naga di tubuhnya dengan cepat berubah warna menjadi hijau, kukunya pecah dan berubah menjadi cakar naga, dan ekor kudanya berubah menjadi ekor naga. Itu memiliki mulut yang penuh gading, dan membuka mulutnya untuk berteriak, terdengar seperti guntur. Kinmu menyapanya dan berkata, Penindasan Raja Surgawi Laut, saya Kinmu, keturunan ratus dan ketujuh Kaisar Pendiri. Kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Berani saya bertanya pada Raja Penindasan Raja Langit, perintah apa yang diberikan Kaisar Pendiri saat ini? Petik 2 Si Suppression Heavenly King menarik kendali pada Green Dragon Horsenya, menatapnya lalu tertawa. Aku ingat naga kilin itu, aku pernah menungganginya di tengah malam untuk pergi dan membunuh naga pemberontak di Laut Timur. Kaisar Pendiri mengirim dekrit dari Charefree Village. Dia memerintahkan kita para dewa di bawah King Huang dari Clear Celestial Palace Timur untuk meninggalkan reruntuhan besar dan menarik kembali dari semua sisi untuk mengamankan kekuatan kita. Karena Anda adalah keturunan Kaisar Pendiri, Anda harus tahu betapa berbahayanya situasinya. Anda dapat menuju ke Fengdu untuk mencari perlindungan. Mencongklang. Dia mengangkat pedangnya dan menunggang kudanya. Kinmu mengerutkan kening, dan dia merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Dekrit Kaisar Pendiri adalah bagi mereka untuk mundur dari semua sisi untuk mengamankan kekuatan mereka. Ini juga akan berarti bahwa Woodcutter, Guru Surgawi Seni Beladiri, Diyue, Tian Su, dan empat Guru Surgawi yang hebat dan empat Raja Surgawi yang hebat juga akan menerima dekrit pendiri Kaisar bagi mereka untuk meninggalkan kedamaian abadi. Perdamaian abadi awalnya selamat di bawah perlindungan para korban yang tersisa dari era pendirian Kaisar. Sekarang Kaisar Pendiri telah mengirimkan perintahnya, empat Guru Surgawi yang agung dan empat Raja Surgawi yang hebat, seperti halnya dengan Fengdu lainnya, akan mundur dan tidak membantu perdamaian abadi sama sekali. Kinmu menenangkan diri, suaranya serak saat dia berkata, ayo pergi, pergi ke Border Dragon City. Petik 2 Dalam perjalanan, Kinmu melihat bahwa di berbagai desa dan kota, patung-patung batu terbangun dan berubah dari batu menjadi daging dan darah. Para dewa dari era Kaisar Pendiri berkumpul menjadi tentara dan meninggalkan tanah yang pernah mereka jaga. Orang-orang dari reruntuhan besar berdiri di samping pintu masuk desa dan gerbang kota dan menyaksikan para dewa yang telah melindungi mereka pergi. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kinmu mengikuti pasukan dewa ke Border Dragon City. Pasukan para dewa menyeberangi jembatan melalui antara kehidupan dan kematian dari Border Dragon City dan memasuki Fengdu. Border Dragon City benar-benar diam. Ada banyak kuil di kota dan banyak patung batu. Pada saat ini, patung-patung batu ini juga bangun dan memasuki Fengdu satu demi satu. Kultus Master Kin Ada banyak murid Heavenly Saint Chult di dalam kota, dan mereka dengan cepat menyadari bahwa Kinmu telah memasuki kota. Raja Surgawisi memimpin beberapa tuan rumah menuju Kinmu dan bertanya dengan bingung, Sekte Guru, apa yang terjadi? Kinmu melambaikan tangannya dan tersenyum. Ada aku di sini, tidak perlu panik. Dengan itu, dia juga berjalan antara hidup dan mati untuk memasuki Fengdu. Ola Raja Fengdu Fengdu Wajah Raja Yama disembunyikan di bawah jubah kegelapan ketika dia berkata, Anak Kin, kamu tidak perlu berbicara. Saya tahu mengapa Anda datang. Bagaimanapun juga, kita pada akhirnya adalah orang-orang Kaisar Pendiri, bukan orang-orang perdamaian abadi. Kaisar Pendiri telah mengeluarkan dekritnya, sebagai bawahannya, kita harus mengikutinya. Petik 2 Vena muncul di dahikinmu saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana dengan kehidupan manusia, kehidupan banyak orang di perdamaian abadi? Anda mengendalikan pasukan yang paling tangguh di era Pendiri Kaisar? Apakah Anda hanya akan menyaksikan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari perdamaian abadi diberikan seperti itu? Itu jutaan nyawa manusia. Nenek moyang mereka juga orang-orang di era Pendiri Kaisar. Petik 2 Tidak ada jejak emosi dalam suara Raja Yama. Kaisar Pendiri adalah ayah baptisku. Dia punya rencananya. Dia meninggalkan para dewa dan iblis di bawahnya kepadaku, jadi aku harus bertanggung jawab atas mereka. Empat guru surgawi yang agung dan empat raja surgawi yang hebat juga masing-masing telah menerima perintah dan telah mundur dari kedamaian abadi. Anak kin, kinmu, Anda, bagaimanapun, adalah keturunan Kaisar Pendiri. Datang ke Fengdu, kami didukung terhadap yudu dan dapat mundur atau bertahan. Petik 2 Kinmu benar-benar kecewa. Dia berdiri dan tertawa dengan dingin. Saya adalah anak kin, tetapi saya juga seorang Kaisar Manusia. Di garis Aula Kaisar Manusia, mulai dari Kaisar Manusia leluhur pertama hingga generasiku, ada 37 generasi. 37 generasi Kaisar Manusia semuanya bertarung dengan kekuatan mereka demi rakyat jelata perdamaian abadi. Ketika satu jatuh, yang lain akan melanjutkan pertarungan, tidak ada yang mundur. Saya tidak bisa mengakhiri warisan Balai Kaisar Manusia. Selamat tinggal. Dia berjalan keluar dari Aula Raja Kin. Di luar Aula, ribuan dewa dan setan membungkuk kepadanya dan berdiri diam, menunggu. Seven Kill Star Soverein Wei Liao memberi hormat kepada dermawan. Pemimpin umum dewa berbicara dengan suara serius, Wei Liao sudah mati, jadi aku bukan lagi bawahan Kaisar Pendiri. Saya bersedia mengikuti dermawan untuk pergi berperang. Kinmu memandang mereka dengan linglung dan kemudian mengungkapkan sepotong senyum. Bintang Soverein Wei Liao, jiwamu mungkin tersebar. Wei Liao tertawa terbahak-bahak. Kita sudah mati sekali untuk pendiri Kaisar, apa salahnya jika kita mati sekali lagi untuk penyumbang? Saudara, apakah Anda takut? Ribuan dewa dan setan tertawa terbahak-bahak. Kami tidak takut 20 ribu tahun yang lalu, jadi bagaimana kita bisa takut setelah kematian? Kita akan gagal menjadi pahlawan hantu. Petik 2. Kinmu menggenggam tangannya dan membungkuk ke tanah. Atas nama orang-orang Kedamaian Abadi, saya berterima kasih kepada Anda semua. Tolong bermigrasi orang-orang dari reruntuhan besar ke kota-kota Perdamaian Abadi untuk menetap. Dia akan pergi ketika dia melihat sekelompok pria tua, wanita tua, pria tampan, dan wanita cantik dari segala bentuk dan ukuran berjalan dengan berisik. Yang memimpin mereka adalah Patriark Muda. Dia menendang Naga Kilin ke samping dan tertawa. Bagaimanapun, kita bukan bawahan Kaisar Pendiri. Jika kita menemui kematian demi Kedamaian Abadi, itu hanyalah tugas kita. Petik 2. Kinmu terkejut. Pria dan wanita yang tampan ini, pria tua dan wanita tua, mereka semua adalah generasi terakhir dari para guru pemujaan surgawi Saint-Jules. Mereka semua berbicara dan berkata, kami adalah sekte suci surgawi, bukan sekte iblis surgawi. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berlubang di sini. Kita harus pergi dan menghadiri bisnis. Petik 2. Kinmu tidak berbicara lagi, dia menggenggam tangannya dan membungkuk ke tanah sebelum generasi terakhir para kultus surgawi Saint-Jules dan Patriark Muda, dan dia tidak bangun bahkan setelah waktu yang lama. Sang Patriark Muda membantunya berdiri dan tersenyum. Ini bukan hanya masalahmu, ini masalah semua orang. Kami tidak dapat membiarkan Anda membawa ini sendiri. Silakan dulu, kami iblis dan iblis telah bersembunyi di sini begitu lama, saatnya bagi kami untuk keluar. Petik 2. Kinmu bangkit dan pergi dengan Naga Kilin dan Yaner. Dia datang ke antara hidup dan mati hanya untuk melihat sebuah perahu kecil mengambang dari sungai ketidakberdayaan. Pendayung di atas kapal melepaskan topi bambu dan tersenyum. Kaisar manusia Kin, aku akan memberimu tumpangan. Petik 2. Kinmu naik perahu kecil. Taoise Lingjing mendayung perahu dan mengarungi mereka melawan arus, mencapai alam hidup orang mati. Dia kemudian berubah menjadi kerangka bertulang putih dan berbicara dengan santai, harga rumah di Fengdu meningkat setiap hari, saya tidak akan mampu membeli rumah di tepi sungai ketidakberdayaan. Manusia Kaisar Kin, situasi di luar sangat genting. Petik 2. Kinmu terdiam untuk sementara waktu. Taoise Lingjing, Anda sudah mati. Tidak perlu bagi Anda untuk memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Petik 2. Taoise Lingjing tersenyum. Aku bertarung dengan Tuan Manusia Kaisar Su sepanjang hidupku. Dia memotong salah satu jari saya, saya sangat membencinya. Namun, ketika dia mengeluarkan segel manusia kaisar, saya masih pergi untuk membantu dengan Patriark Iblis Surgawi. Ras manusia, serta ras-ras lain dari perdamaian abadi. Mereka semua diselamatkan oleh kaisar manusia. Saya mendayung perahu dan membimbing jiwa-jiwa di sini, tidak ada banyak artinya. Jika saya terus bercampur aduk di sini selama beberapa puluh ribu tahun atau lebih, mungkin saya dapat membeli rumah kecil di tepi sungai ketidakberdayaan. Daripada itu, saya mungkin juga pergi berperang sengit lainnya. Patriark Iblis Surgawi akan pergi, saya ingin pergi juga. Petik 2. Qin Mu menjawab dengan suara serak, Tao Isling Jing, kau dan Patriark akan menemui ajal untuk perdamaian abadi, untuk menghentikan surga tinggi, namun tidak ada orang dari perdamaian abadi yang akan tahu bahwa kau adalah pahlawan yang mengawasi mereka. Petik 2. Tao Isling Jing mendayung perahu, melewati gunung-gunung tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Dia tersenyum dan berkata, tapi saya tahu bahwa saya seorang pahlawan. Saya ingin mengikuti kata hati saya, pergi dan melakukan sesuatu. Anda telah mencapai pantai, ketika Anda datang lagi lain kali, yang ada di kapal mungkin bukan saya. Petik 2. Qin Mu melompat dari kapal dan membungkuk. Perahu kecil itu berlayar, menghilang di antara kabut dan tulang putih. Bab 884. Setelah Qin Mu berjalan keluar dari Fengdu, Yaner berubah menjadi seekor burung pipit naga dan membawanya bersama-sama dengan naga kilin menuju dunia surgawiin. Di istana Yin Surgawi, Dewi Surgawi Yin dan jiwa Kaisar Langit yang hancur di pasir hitam terdiam. Yan Kiling segera berdiri di belakang jiwa Kaisar Langit yang hancur. Qin Mu diam-diam menunggu jiwa Kaisar Langit yang hancur untuk berbicara. Setelah beberapa waktu, jiwa Kaisar Langit yang hancur di pasir hitam berkata, Yang muliamu, tahukah Anda senjata siapa yang mulia yu? Jika Anda melakukannya, Anda harus menjauh, semakin jauh, semakin baik. Petik 2. Qin Mu tersandung mundur karena terkejut menyadari siapa itu. Ya, anakku yang tidak berbakti. Petik 2. Jiwa Kaisar Langit yang hancur tertawa. Memang, yang Anda kalahkan di pertemuan Jadepul, yang Anda terluka parah di depan ibunya dan mengumpulkan pahlawan-pahlawan, yang mulia hau. Kekuatan dan kesombongannya telah mencapai puncaknya, dengan surga celestial menyerah padanya. Petik 2. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Kamu harus pergi dari sini. Kekuatan anakku yang tidak berbakti telah mencapai tingkat surga-surgawi. Meskipun tidak lengkap, ini dapat dianggap sebagai yang terkuat yang pernah disaksikan sejarah. Bahkan founding emperor tidak cocok untuknya. Hanya setengah dari alam langit surgawi yang dapat mengatasi beberapa alam kaisar tahta. Terlebih lagi, ia memiliki yang mulia yu. Petik 2. Qin Mu tertawa. Yang mulia, Anda membutuhkan bantuan saya untuk mengumpulkan dan merekonstruksi jiwa Anda. Anda tidak dapat mengirim saya ke kematian saya. Petik 2. Jiwa yang hancur dari kaisar langit di pasir hitam menatapnya untuk sementara waktu sebelum melanjutkan arah. Ini bukan hanya ide yang mulia hau tetapi dari semua penatua pendiri aliansi surga. Satu-satunya hal yang dapat Anda temukan dalam pelipur lara adalah bahwa senjata surgawi melawan ibu pertiwi dan bukannya perdamaian abadi. Meskipun saya salah satu penatua pendiri aliansi, saya setuju dengan keputusan itu dan setuju untuk mengirim senjata surgawi ke dunia fana. Qin Mu mengangkat alis. Aku tidak bisa membantumu. Petik 2. Jiwa yang hancur dari kaisar langit menghela nafas. Aliansi di antara kita sudah berakhir. Petik 2. Qin Mu, hatinya tidak mau, berkata, saya dapat membantu Anda merekonstruksi jiwa Anda dan membawa Anda kembali ke kehidupan. Petik 2. Jiwa yang hancur dari kaisar langit menggelengkan kepalanya dan tersenyum ambigu. Yang muliamu, kamu masih tidak mengerti. Tidak ada peluang kemenangan. Tidak ada peluang sama sekali. Saya akan terlibat jika saya membantu Anda. Saya mungkin dibiarkan dengan hanya satu bagian dari jiwa saya, tetapi itu masih satu bagian. Jika saya membantu Anda, saya tidak akan memiliki jiwa sama sekali. Petik 2. Qin Mu berdiri diam. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Lelucon. Dewa-dewa kuno ini adalah lelucon. Saya juga bercanda. Aku seharusnya tidak menaruh semua harapanku pada para dewa kuno ini. Petik 2. Jiwa kaisar langit yang hancur diam-diam menatapnya. Yang kiling dengan dingin menghela nafas. Yang muliamu, mengapa kamu tertawa? Aku menertawakan betapa naifnya dewa-dewa kuno ini. Qin Mu semakin sedikit gila. Dia menepukkan kedua telapak tangannya dan terus tertawa. Aku menertawakan diriku sendiri karena bersikap naif juga. Jiwa kaisar langit yang hancur terus menatapnya dengan tenang. Yang kiling meliriknya dan bertanya dengan lembut. Yang muliamu, mengapa Anda mengatakan itu? Pengiriman senjata surgawi-surgawi terkuat surgawi tidak untuk berurusan dengan perdamaian abadi. Kesulitan perdamaian abadi adalah kerusakan jaminan. Sasaran sebenarnya dari senjata surgawi adalah para dewa kuno. Petik 2. Qin Mu tertawa sampai matanya menangis. Ketika langit selestial ingin berurusan dengan penghitungan bumi, dia memiliki kaki yang dingin dan tidak berani berbicara. Ketika mereka ingin berurusan dengan surga duke, dia gemetar ketakutan dan menyerah. Ketika mereka ingin berurusan dengan alam primordial dan membunuh ibu pertiwi, kaisar pendiri, pahlawan, dan antek sama-sama semuanya tak berdaya. Ketika mereka ingin berurusan dengan empat dewa, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Sekarang, mereka berniat untuk memberantas kekuatan para dewa kuno, dan yang dulunya kaisar para dewa kuno hanya bisa bersembunyi. Sama seperti semut burawet berbisik di musim gugur tentang keuntungan dan kerugian. Sungguh konyol saya datang untuk menemukan Anda. Petik 2. Ekspresi Yan Kiling berubah, dan dia berteriak, Beraninya kau. Semut apa? Beraninya kau mengutarakan omong kosong seperti itu di depan yang mulia. Petik 2. Jiwa kaisar langit yang hancur mengangkat tangannya dan menghentikan Yan Kiling. Dia tersenyum. Biarkan dia melanjutkan. Petik 2. Qin Mu tersenyum dingin. Hanya melalui kekuatan surga duke dan penghitungan bumi aku bisa membawa Dewi Yin Surgawi kembali hidup. Jika surga duke dan penghitungan bumi sudah mati, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ketika langit surgawi datang untuk membunuh Ibu Pertiwi, Anda para dewa kuno tidak melakukan apapun. Ketika mereka pindah ke empat dewa, saya berharap Anda para dewa kuno tidak melakukan apa-apa juga. Setelah itu, langit surgawi akan melanjutkan untuk membunuh surga duke dan penghitungan bumi. Kemudian, para dewa kuno akan punah. Era para dewa kuno akan berakhir selamanya. Dan semua ini akan menjadi hasil dari kelambanan yang mulia. Petik 2. Yang Kiling mengamuk dan berteriak, omong kosong. Beraninya kamu berbicara kepada yang mulia dengan cara ini. Saya akan membunuh kamu. Majikanku, Kaisar Langit Kuno, adalah kaisar terkuat sepanjang saman. Bahkan jika dia akan terbunuh atau kekuatannya direbut, dia tidak akan jatuh cinta pada seranganmu. Petik 2. Jiwa Kaisar Langit yang hancur tertawa. Kiling, itu sudah cukup. Anda tidak perlu berbicara lagi. Petik 2. Yang Kiling membungkuk dan mundur selangkah. Dia berkata, muridmu tidak tahan dia menghina kamu. Karena itu, saya berbicara untuk Anda. Apa omong kosong tentang semut berbisik? Dia harus dihukum mati. Jiwa yang hancur dari Kaisar Surgawi bingung apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, yang muliamu, kata-katamu masuk akal. Namun, mengingat situasi saat ini, jika kita membuat langkah yang signifikan, kita akan mencari kematian kita sendiri. Akan sulit bagi saya untuk membantu. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Yang mulia, apa yang perlu Anda lakukan adalah memberi perdamaian abadi sebuah garis hidup. Petik 2. Kinmu dengan sungguh-sungguh berkata, jika perdamaian abadi dihancurkan, semua akan diberantas, termasuk para dewa kuno, era melalui waktu, dan bahkan Kaisar Pendiri. Satu-satunya permohonan saya adalah meminta yang mulia menggunakan semua kekuatan Anda untuk melindungi perdamaian abadi. Petik 2. Jiwa Kaisar Langit yang hancur menghela nafas dengan ekspresi sedih. Terlalu sulit, aku tidak bisa melihat secerca harapan. Petik 2. Kinmu tidak mau menyerah. Dia berkata, saya bisa menggunakan kekuatan surga duke untuk menggabungkan dua jiwa Anda. Jiwa Kaisar Langit yang hancur menggeleng dan menghela nafas. Proposisi Anda terlalu menggoda. Jika ada yang berbeda, saya akan setuju. Anda tidak menyadari bahwa bahkan jika saya memulihkan semua jiwa surgawi saya, saya mungkin tidak sama lagi. Petik 2. Apakah itu karena tubuhmu? Tiba-tiba Kinmu bertanya. Jiwa Kaisar Langit yang hancur di pasir hitam terkejut dan dengan dingin menjawab, apa yang kamu tahu? Kinmu mengambil jepit rambut picut dan berkata, saya tahu bahwa tubuh yang mulia terperangkap dalam seni surgawi yang mulia ling. Petik 2. Jepit rambut Celestial yang mulia ling. Jiwa Kaisar Celestial yang patah mengulurkan tangan untuk jepit rambut itu dengan penuh semangat. Kinmu santai tangannya, memungkinkan dia untuk mengambil jepit rambut. Dengan jepit rambut di telapak tangannya, Jiwa Kaisar Langit yang hancur menjadi tenang. Dia memandang jepit rambut dengan hati-hati, dan dengan jepit tiba-tiba, jepit rambut picut hancur. Kemudian terwujud kembali di telapak tangannya lagi. Ini benar-benar jepit rambut pohon pic yang mulia ling. Sepertinya dia telah menemukanmu. Petik 2. Jiwa Kaisar Langit yang rusak mengembalikan jepit rambut dan tertawa. Saya tersentuh. Saya benar-benar tersentuh. Namun, saya tidak punya alasan untuk pergi ke dunia fana. Yang mulia hau cukup untuk menyelesaikan segalanya. Petik 2. Dia mondar-mandir dan mendesah. Putra tidak berbakti saya memiliki kekuasaan atas semua lapisan masyarakat. Kekuatan saya dekat dengannya, tetapi jika ada yang tahu bahwa saya pernah menjadi Kaisar Surgawi, saya akan menghadapi kekuatan gabungan mereka dan dibunuh. Saya tidak punya alasan untuk pergi ke dunia fana. Petik 2. Mata Kinmu cerah. Jika yang mulia hau tidak dapat menangani alam primordial, akankah yang mulia punya alasan untuk pergi ke dunia fana? Jiwa Kaisar Langit yang hancur tersentak. Kinmu berkata, kami akan melihat apakah yang mulia bersedia. Petik 2. Kamu adalah iblis. Yang muliamu, kau memang iblis. Petik 2. Jiwa Kaisar Langit yang hancur mondar-mandir dengan panik dan kemudian berhenti tiba-tiba. Saya benar-benar mau. Saya tidak akan rugi apa-apa. Kasihan Ibu Pertiwi, tetapi ini juga satu-satunya alasan saya pergi ke dunia fana. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki secercah harapan. Yan Kiling mengerti apa yang akan mereka lakukan. Dia terkejut tapi tetap diam. Kiling. Yan Kiling membungkuk. Ya Tuhan. Petik 2. Pasir jiwa hitam yang mengelilingi jiwa Kaisar Langit yang hancur berputar-putar dan meludahkan cermin bulat yang terang ke tangan Yan Kiling. Jiwa Kaisar Langit yang hancur berkata, Pergi temukan Ibu Pertiwi. Minta dia menghadap cermin ini. Petik 2. Yan Kiling diam-diam menyingkirkan cermin. Dengi Yin Surgawi, yang telah berdiri di samping, tetap diam. Dia sederhana dan tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan Kinmu dan jiwa Kaisar Surgawi yang hancur. Namun, begitu dia melihat cermin, dia akhirnya mengerti. Dia menjadi lebih ditarik. Jiwa Kaisar Langit yang hancur berkata, Yang muliamu, aku berencana untuk menawarkan jenderal terkuatku. Apa yang kamu pikirkan? Kinmu membungkuk. Pemorbanan yang mulia pasti akan dibayar kembali. Petik 2. Jiwa Kaisar Langit yang hancur menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tentu saja saya ingin berterima kasih. Anda akan melakukan mantra Anda untuk merekonstruksi jiwaku. Setelah itu, Anda bisa pergi dengan Kiling untuk melihat Ibu Pertiwi yang baru. Petik 2. Kinmu hampir setuju ketika dia mendengar Dewi Batuk Yin Surgawi. Dia mengerti apa yang dia coba sampaikan, tetapi dia pura-pura tidak mendengar dan melanjutkan mantra-nya. Ketika ia membuka gerbang pengaruh surga untuk memanfaatkan kekuatan duke surga, adipati surga dan penghitungan bumi segera merasakannya dan memandang ke seluruh dunia. Kinmu berlutut di depan dua dewa kuno ini. Karena perseteruan mereka dengan Kaisar Surgawi, kedua dewa kuno bermaksud untuk menarik kembali kekuatan mereka. Namun, setelah melihat dia bersujud sampai kepalanya berdarah, kedua dewa kuno itu mengalah. Mereka kemudian keluar dari gerbang pengaruh surga dan tidak mengejarnya karena memanfaatkan kekuatan mereka. Kinmu berdiri dan terus melakukan mantra-nya. Rekonstruksi jiwa Kaisar Surgawi adalah tugas yang sulit. Dia benar-benar kelelahan tetapi bertekad untuk menyelesaikan mantra. Ketika jiwa kedua Kaisar Langit dibangun kembali, Kinmu pingsan dan pingsan di altar. Jiwa bumi Kaisar Langit mengembun dan berubah menjadi sosok yang mengesankan. Dia kemudian menatap altar dan tertawa. Mungkin jika kamu masih ada gunanya bagiku, aku ingin kamu mencari tubuhku. Sekarang, saya berencana untuk menyingkirkan Anda. Yang muliamu, untuk membuatmu hidup itu berbahaya. Yang mulia. Dewi Surgawi Yin melangkah maju dan membungkuk. Yang mulia adalah orang yang menepati janji Anda. Anda tidak dapat mengingkari janji Anda. Petik 2 Jiwa kedua Kaisar Langit memandangnya dan berpikir lama. Dia lalu menghela nafas. Yin Surgawi, kamu cenderung memihak orang luar. Karena dia pernah menyelamatkan hidupmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kamu terlalu berpikiran sederhana. Ada banyak kejahatan di dunia ini, dan ada banyak hal yang tidak Anda mengerti. Jangan khawatir, dia akan hidup. Petik 2 Dengan jentikan jari-jarinya, aliran esensi memasuki Kinmu, menuntunnya untuk pulih. Kiling, pergi denganmu mulia. Petik 2 Jiwa kedua Kaisar Langit kemudian terbang keluar dari dunia Yin Surgawi saat dia berkata, Yang muliamu, semuanya sekarang ada di tanganmu. Mengalahkan putra tidak berbakti saya akan tergantung pada kemampuan dan metode Anda. Saya akan menunggu di surga celestial kesempatan untuk turun ke dunia fana. Sebelum itu, Anda perlu melindungi perdamaian abadi. Jika Anda bisa melakukan itu, kita mungkin memiliki secercah harapan. Kinmu bangkit kembali dan berbalik ke arah Yan Kiling. Terima kasih. Petik 2 Yan Kiling menggelengkan kepalanya. Aku tidak berusaha membantumu. Aku tidak ingin kau mati sebelum aku mengalahkanmu dan memohon belas kasihanku. Ikut denganku. Aku akan membawamu untuk bertemu Ibu Pertiwi yang baru. Petik 2 Kinmu berbalik dan berterima kasih kepada Dewi Yin Surgawi. Dewi, kamu seharusnya tidak berbicara untukku di depan Kaisar Surgawi. Dia tidak mempercayaimu lagi. Petik 2 Kinmu mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun dia adalah pion dari Kaisar Langit. Dewi, harap berhati-hati. Dia kemudian berbalik dan pergi dengan Yan Kiling. Di luar dunia Surgawi Yin, dia dan Yan Kiling mengendarai burung pipit naga, menafigasi Yaner. Setelah sekian lama, Yan Kiling berkata, Ibu Pertiwi yang baru ini sebenarnya adalah istri tuanku. Petik 2 Kinmu terkejut tapi tetap diam. Aku tidak tahan melakukannya, tapi aku tidak punya pilihan. Petik 2 Yan Kiling menatap kosong, lalu tertawa. Saya yakin tentang kemampuan saya dan memandang rendah para pejuang muda Surgawi tersebut. Saya merasa saya akan dapat dengan mudah mengalahkan alam primordial dan membantu Tuhan saya menyatukan alam ketika saya turun ke dunia fana. Itu sebelum saya bertemu dengan Anda, dan Anda memberi saya pelajaran. Terkadang saya merasa diberkati. Setelah mengalami begitu banyak, saya menyadari. Kinmu mengulurkan tangan dan mengetuk bagian belakang kepalanya. Berkat Kaisar Langit di belakang kepala Yan Kiling segera redup. Bab 885 banding 885 Hati Yan Kiling berubah dingin. Dia lupa tentang berkat Kaisar Langit di belakang kepalanya dan dengan ceroboh mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Meskipun jiwa kedua Kaisar Langit sedang bergegas kembali ke surga untuk bergabung dengan jiwanya dan tidak akan punya waktu untuk mengawasinya, tidak ada yang pasti. Jika perasaan sejatinya didengar oleh Kaisar Langit kuno, dia akan berada dalam kesulitan. Kinmu menarik jarinya. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak upaya menghilangkan berkat yang mulia yu dari para dewa kuno. Dia mengundang banyak ahli ke ibu kota perdamaian abadi dan akhirnya memecah berkah. Karena itu, berkah Kaisar Surgawi bukanlah sesuatu yang asing baginya. Juga, pavilion penjaga memiliki tanda-tanda dawa besar Kaisar Surgawi, yang memperdalam pengetahuannya tentang berkah Kaisar Surgawi. Dia tidak menghapus berkah Kaisar Surgawi dari Yan Kiling. Sebaliknya, ia merusaknya, yang mencegah Kaisar Langit menguping pembicaraan mereka. Ini mirip dengan bagaimana Woodcutter memecah berkah ibu pertiwi untuk Kinmu di ibu kota perdamaian abadi. Terima kasih. Petik 2. Yan Kiling mengungkapkan senyum. Kadang-kadang, kamu lembut, tetapi di waktu lain, kamu menjijikan. Petik 2. Kinmu tersenyum tipis dan menerima kata-katanya sebagai pujian. Yan Kiling melanjutkan, saya menyadari Tuhan saya tidak punya hati. Saya percaya bahwa hubungan saya dengannya tidak penting baginya. Itulah mengapa saya berbicara untuk Anda di dunia surgawiin. Membantu Anda juga membantu diri saya sendiri. Petik 2. Kinmu terdiam beberapa saat sebelum berkata, dalam hal ini, istri Tuhanmu. Yan Kiling bergidik. Setelah beberapa waktu, dia berkata, tempat tinggal sementara Kaisaran dari istri Tuanku ada di depan. Petik 2. Yaner menarik kembali sayapnya dan mendarat. Begitu mereka mendarat, Yan Kiling melompat dan berkata, Yang muliamu, apakah Anda ingin masuk dengan saya? Kinmu ragu sejenak sebelum mengangguk, meninggalkan Kilin naga dan Yaner di belakang. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan eternal peace, ia harus terlibat untuk mencegah salah langkah. Keduanya berjalan menuju kediaman sementara Ibu Pertiwi yang baru, yang seharusnya dibangun baru-baru ini. Itu dijaga oleh banyak setengah dewa. Agaknya, mereka telah direkrut oleh Ibu Pertiwi yang baru. Efek dari membuka segel rilem primordial telah parah. Ibu Pertiwi sejati tidak berani mengungkapkan dirinya. Dia telah layu ke satu jiwa bumi yang tersisa, dan tubuhnya, pohon primordial, telah diambil oleh aliansi surga untuk mengembangkan Ibu Pertiwi yang baru. Karena Ibu Pertiwi tanpa tubuhnya, pengaruhnya terhadap setengah dewa tidak sekuat Ibu Pertiwi yang baru. Meskipun dia masih memiliki pendukung setia, dalam hal momentum, dia tidak ada bandingannya dengan Ibu Pertiwi yang baru. Setengah dewa, setelah melihat Yan Kiling dan Kinmu, tampak terkejut tetapi tetap diam. Setelah mencapai kediaman kekaisaran Ibu Pertiwi, Yan Kiling berlutut di depannya dan berkata, Istri Tuanku. Meskipun Ibu Pertiwi yang baru tampak persis sama dengan Ibu Pertiwi, ia tidak memiliki agresivitas yang sombong. Sebaliknya, dia lembut, cepat, berdiri. Mengapa Anda menyapa saya dengan cara yang begitu megah? Tuanmu mungkin memiliki aturan seperti itu, tapi aku tidak. Petik 2. Dia terkejut melihat Kinmu. Yang muliamu, kenapa kalian berdua bersama? Terakhir saya dengar, Anda mengatakan Anda dikalahkan olehnya dan berencana membalas dendam. Petik 2. Kinmu membungkuk dan berkata, Kinmu menyapa Ibu Pertiwi. Petik 2. Ibu Pertiwi yang baru tertawa. Kamu yang muliamu, tidak perlu berdiri di atas upacara. Anda membodohi suami saya dengan memberikan restunya kepada babi hutan liar. Dia sangat marah dan memutuk Anda untuk waktu yang lama. Petik 2. Dia tidak bisa menahan tawanya. Ketika dia menyadari bahwa Yan Kiling masih berlutut, dia berkata, Yan Zee, cepat berdiri. Yang muliamu ada di sini. Melihat ini, dia mungkin berpikir bahwa saya memperlakukan Anda dengan tidak adil. Petik 2. Yan Kiling menunduk, kedua tangan mengulurkan cermin yang diberikan Kaisar Langit padanya. Guru telah kembali ke surga selestial. Karunia ini dari dia. Petik 2. Dia sudah kembali. Ibu Pertiwi yang baru menerima cermin. Apakah yang muliamu membantunya merekonstruksi jiwanya? Sepertinya mereka telah berdamai. Ini bagus. Tatapannya jatuh ke cermin, dan dia tidak bisa menarik diri. Yan Kiling amruk ke tanah dan menangis. Guru ingin saya memberi Anda cermin ini. Saya tahu konsekuensinya, tetapi saya tetap melakukannya. Istri Tuanku, tolong bunuh aku. Petik 2. Ibu Pertiwi yang baru mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca, dan wajahnya pucat pasi. Ini bukan salahmu, Yan Si. Ini bukan salahmu. Dia dengan lembut membelai kepala Yan Kiling, tangannya berubah menjadi asap hijau. Ini bukan salahmu. Anda tidak punya pilihan. Petik 2. Dia kemudian berbalik ke kinmu dan tersenyum. Yang muliamu, tolong jaga dia. Tubuhnya menjadi asap hijau dan tersedot ke cermin. Cermin kemudian jatuh ke tanah, berputar dua kali, dan berhenti di kaki kinmu. Kinmu mengambil cermin. Di dalamnya ada pohon primordial yang subur. Pohon primordial ini adalah tubuh yang mendasari ibu Pertiwi baru, dan juga tubuh sejati ibu Pertiwi. Selama tahun-tahun terakhir era Kaisar Tinggi, aliansi surga melenyapkan bumi Pertiwi dan membawa pohon primordial ke surga selestial. Kaisar surgawi menggunakan pohon primordial untuk mengolah makhluk hidup lain. Makhluk hidup itu adalah ibu Pertiwi yang baru. Dia kemudian mengambilnya sebagai istrinya. Ketika Kaisar surgawi mampu menciptakannya, dia juga bisa menghancurkannya. Sekarang, ibu Pertiwi yang baru dihancurkan, dan pohon purba dikembalikan. Jangan khawatir. Petik 2. Kinmu bergumam, jangan khawatir. Saya tidak bisa menjanjikan apapun kepada Anda, tetapi saya berjanji untuk merawatnya sebaik mungkin. Petik 2. Yan Kiling tetap di tanah sambil menangis sementara Kinmu mencoba mengangkatnya. Aku punya banyak hal untuk diperhatikan. Apa Anda mau ikut dengan saya? Yan Kiling tidak bangun, jadi Kinmu menuju keluar. Dia terburu-buru dan tidak punya waktu untuk disiasiakan. Dia meninggalkan kediaman sementara ke Kaisaran dan naik ke punggung Yaner. Dia akan pergi ketika dia melihat Yan Kiling berjalan keluar. Dia kembali ke dirinya yang normal. Biarkan aku ikut denganmu. Petik 2. Kinmu mengangguk ringan. Aku butuh tempat yang rata di mana akan nyaman untuk melakukan mantra dan memanggil ibu Pertiwi dari tanah. Petik 2. Aku tahu tempat seperti itu. Petik 2. Yan Kiling tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Dataran tinggi tempat sungai-sungai surgawi berkumpul. Biarkan saya memimpin jalan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tanah datar. Di sekitar mereka hanyalah hutan yang rimbun. Yaner mendarat di tengah-tengah dataran datar, dan Kinmu turun dan menyuruh mereka mundur. Semakin jauh, semakin baik. Petik 2. Mereka menurut, meninggalkan Kinmu sendirian. Kinmu mengambil cermin dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia menghunuskan cara Free Sword, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menikam cermin dengan itu. Ding! Cara Free Sword menembus permukaan cermin, menyebabkan banyak retakan muncul. Kinmu dengan cepat melompat kembali saat cermin hancur. Dari tempat cermin itu, udara di sekitarnya bergetar ketika pohon primordial bertunas. Itu tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, membelah tanah di sekitarnya. Pohon primordial dengan cepat tumbuh hingga 10 ribu kaki tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. Batang pohon raksasa semakin menebal saat celah api dan guntur muncul. Adegan itu benar-benar menakutkan. Kinmu melompat kembali dengan pedangnya, lolos dari celah sebelum mereka mencapai dia. Tiba-tiba, gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya, diikuti oleh bahasa misterius yang dipancarkan dari mulutnya, memanggil fragmen jiwa dari pohon primordial. Pasir hitam berputar dan bergegas menuju pohon primordial saat dia menggunakannya untuk memanggil jiwa Ibu Pertiwi. Alam primordial terasa seperti mendidih. Tanah berguncang, dan gunung-gunung bergoyang. Bumi bangkit seolah-olah ada banyak naga yang menggali ke arah pohon primordial. Segera, pegunungan hitam raksasa naik dari tanah. Mereka adalah akar dari Ibu Pertiwi. Akarnya tampak seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dari jauh, gerakan mereka tampak seperti menari naga, pemandangan yang menakutkan namun luar biasa. Kinmu telah mengingatkan jiwa terakhir Ibu Bumi yang tersisa. Dia merasakan Kinmu dan lokasi pohon primordial dan terbang ke arahnya. Dalam pusat alam primordial, Yang Mulyayu diperingatkan juga dan terbang menuju lokasi. Yang menemaninya adalah kapal-kapal tak terhitung dari armada surgawi yang diisi dengan tentara dan jenderal surgawi, spanduk berkibar di udara. Suara drum perang mereka memekakkan telinga, seperti banjir besar yang menutupi tanah. Ibu Pertiwi, jika kamu ingin dibangkitkan kembali ke kondisi puncakmu, kamu harus membayar harganya. Kinmu mengitari pohon primordial saat terus tumbuh. Mahkota pohon hampir menyentuh langit. Kinmu berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan enam lengan dan mempercepat pelaju mantra. Dia berteriak, Aku bisa menghidupkanmu kembali, tetapi sebelum itu, kau harus membantuku berurusan dengan Yang Mulyayu. Di bawah tanah, akarnya bergabung dengan batang pohon, membuat pohon primordial lebih besar dan lebih tinggi. Mahkota pohon menutupi beberapa mil tanah. Rasanya seperti dataran tidak mampu menampung pohon sebesar itu. Suara Ibu Pertiwi meraum dari bawah tanah, nadanya salah satu kegembiraan yang tak terbatas. Itu membuat tanah beresonansi seperti raksasa berseru serentak. Yang muliamu, kamu akhirnya datang untuk memenuhi janjimu. Apa Yang Mulyayu? Yang Mulyayu yang asli ada di samping Anda. Yang Mulyayu yang mulia ini hanyalah senjata yang diciptakan oleh surga selestial. Beraninya dia menyerangku. Anakan aku, sekaranglah saatnya bagimu untuk menunjukkan dirimu. Petik 2. Boom, boom, boom. Di sekitar pohon primordial, banyak peti mati kaisar raksasa menerobos bumi. Barisan binatang buas muncul di depan mereka. Binatang buas batu ini kemudian melepaskan kulit batu mereka, berubah menjadi bentuk daging kilin, singa, unta, kuda, gajah putih, dan setengah dewasisi. Mereka meraum marah dan marah. Setengah dewa ini dulunya adalah menteri penting di surga selestial selama masa kaisar tinggi utara. Mereka sangat kuat. Satu demi satu, mereka mengambil peti mati dan dengan panik membuka segelnya. Delapan peti mati kaisar telah dibuka. Kekaguman seorang kaisar dan pembusukan muncul dan menyapu sekeliling. Ada empat belas kaisar surgawi di kaisar langit utara-surga utara, dan semuanya adalah keturunan ibu pertiwi. Semua kaisar surgawi ini berada di alam kaisar tahta. Lima orang terbunuh dalam pertempuran dengan kaisar langit selatan surgawi dan mayat mereka dihancurkan. Yang lain dibawa ke kapal hantu oleh Feng Qiyun dan hilang. Era kaisar tinggi adalah masa kekacauan tetapi juga masa di mana praktisi yang kuat muncul. Selama era itu, kaisar tinggi utara dan kaisar tinggi selatan masing-masing memiliki surga selestial dan kaisar yang kuat. Selama pertempuran antara dua surga selestial, makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah berjuang untuk keras mereka, mengubah musuh-musuh mereka menjadi prajurit yang keras atau daging mereka menjadi persembahan korban. Kaisar langit utara surgawi-surgawi adalah yang paling brutal. Crimson Light Son of God memimpin umatnya untuk bersembunyi di Crimson Light Floating World. Selama era kaisar tinggi, dia tidak berani melakukan kontak dengan kaisar tinggi surgawi-surgawi, karena dia telah melihat kebrutalan era itu. Pada saat ini, mayat delapan kaisar tinggi yang tersisa terbangun dan berubah menjadi setan mayat. Mereka terbang ke langit dan menunggu, bersiap untuk bertemu dengan senjata terkuat surgawi-surgawi, surgawi yang mulia yu. Tut-tut. Ada banyak bendera berkibar di langit. Dewa-dewa langit yang tak terhitung jumlahnya meniup tanduk pertempuran mereka, yang terbuat dari tanduk binatang raksasa. Mereka jatuh dari kapal, menderu kencang. Ada dewa di haluan kapal memukul drum mereka, yang terbuat dari kulit naga. Suara itu memekakkan telinga, mengguncang langit dan bumi. Yang mulia yu mendekat, dan kapal-kapal di sekitarnya tampak seperti cacing kecil. Pada kenyataannya, kapal-kapal ini adalah produk terbaik dari pengerjaan surgawi. Setiap kapal sangat besar dan berukuran lebih dari 10 mil. Kecuali, dibandingkan dengan dia, mereka tidak signifikan. Demikian juga, delapan setan mayat tidak bisa dibandingkan dengan dia. Bab 886 banding 886. Meskipun kedelapan kaisar tinggi semuanya adalah keturunan bumi Pertiwi, mereka berasal dari ras yang berbeda. Satu lahir ketika ibu Pertiwi mengalami denyut nadi naga leluhur di tanah alam purba. Dia memiliki kepala naga dan tubuh manusia dan dihormati sebagai kaisar tinggi longki. Satu lahir ketika ibu Pertiwi mengalami udara. Dia memiliki kepala phoenix dan tubuh manusia dengan sepasang sayap. Dia dihormati sebagai kaisar tinggi venue. Satu dilahirkan ketika ibu Pertiwi mengalami sungai selestial. Dia memiliki tubuh manusia dengan cangkang kura-kura. Dia dihormati sebagai kaisar tinggi heluo. Satu lahir ketika ibu Pertiwi mengalami gunung terbesar di alam primordial, Gunung Meru. Tubuhnya sekeras batu. Dia dihormati sebagai kaisar tinggi jiamo. Satu lahir ketika ibu Pertiwi mengalami yudu. Dia memiliki kepala seekor sapi dan tubuh manusia dengan tiga mata. Dia dihormati sebagai kaisar yebo. Satu lahir ketika ibu Pertiwi mengalami suandu. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan matanya bersinar putih tanpa pupil. Dia dihormati sebagai kaisar tinggi suanfe. Kaisar tinggi yuanjun lahir ketika ibu Pertiwi mengalami ruins of end. Tubuhnya hitam dengan tanda spiral. Hanya putri tertua ibu Pertiwi, kaisar tinggi Mei Ying, diciptakan dari buah bumi ion dao yang dibawanya. Terlepas dari kaisar tinggi yang disebutkan dan yang diambil oleh Feng Qiyun, sisanya mati dan jiwa mereka bubar. Ada desas-desus bahwa beberapa telah diambil dan dimurnikan menjadi harta. Meskipun memiliki ibu yang sama, karena bumi Pertiwi mengalami fenomena yang berbeda, mereka tidak mirip. Namun, mereka semua dilahirkan kuat dan dengan seni surgawi. Seni surgawi mereka terkait dengan ibu Pertiwi dan fenomena yang dia alami. Tidak ada hubungan dengan Heaven Duque dan Earth Count. Era kaisar tinggi adalah periode kekacauan, dan kaisar tinggi ini telah mengembangkan potensi yang luar biasa. Ketika mereka terbang ke Celestial Yang Mulyayu, istana surga di belakang delapan kaisar tinggi berantakan, tetapi sepenuhnya dilepaskan. Menggunakan tubuh raksasanya untuk mendistorsi ruang, kaisar Suanfe menjangkau ke arah langit dan memetik matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dia merobek inti dari matahari dengan kekuatan luar biasa, mengubahnya menjadi seorang prajurit yang menyerbu menuju Yang Mulyayu. Meskipun mereka asli, bintang-bintang di tangannya tampak seperti mainan. Bintang-bintang masih menyala, dengan magnet dan cahaya bintang meledak. Kaisar tinggi Heluo menghancurkan bagian dari sungai Surgawi, mengubahnya menjadi senjata. Sungai Surgawi yang tak terukur tampak seperti cambuk yang megah, dan juga seekor naga raksasa. Saat kaisar tinggi Yebo melambaikan tangannya, daging setengah dewa di sekitarnya meledak. Dia kemudian menghisap darah mereka ke perutnya, meningkatkan kecakapan pertempurannya. Tanduknya bersinar merah terang, seperti dua aliran mata air kuning yang turun dari langit. Di mana telapak kakinya menginjak, laut diciptakan. Kaisar tinggi Jiamo seperti seorang Buddha yang duduk di pusat dunia, aura dharmanya yang kuat meluap. Dia mengandung belas kasih dan amarah, seperti Buddha besar yang sangat marah. Kaisar tinggi Feng Yu mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni, menjelma menjadi bilah cahaya yang panjangnya lebih dari 10.000 mil. Ini adalah pisau paling tajam di era kaisar tinggi. Itu bisa memotong segalanya, bahkan praktisi yang kuat merasa sulit untuk menghadapinya secara langsung. Kaisar tinggi Longki dikenal karena kemampuannya yang berubah bentuk. Tubuhnya membesar, keukuran yang tidak jauh dari yang muliayu. Sebuah surga muncul di belakangnya, dengan guru hijau yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh. Dia menggunakan petir sebagai pedang, memanggil kesengsaraan guntur apokaliptik. Lautan kilat terkonsentrasi di telapak tangannya, membentuk pedang paling tajam di era kaisar tinggi. Sebuah pusaran raksasa muncul di atas kaisar yuanjun, menelan semuanya. Selama era kaisar tinggi, dia bisa menghancurkan seni dan pasukan surgawi musuhnya dengan ini. Kaisar tinggi meying seperti ibu pertiwi mini, yang memiliki kekuatan tanah terkuat dari alam primordial. Garis keturunannya adalah yang paling ortodoks, dan pemahamannya tentang magnetisme paling murni. Dengan kedelapan kaisar tinggi memamerkan seni surgawi mereka bersama-sama, langit runtuh, dan bumi retak. Benar-benar pemandangan yang menakutkan. Yang mulia yu tertawa, semut, petik dua. Tubuhnya memancarkan sinar magnetisme surgawi saat telapak tangannya mengenai kaisar-kaisar meying. Meskipun dianggap sebagai praktisi kaisar tahta dengan kekuatan fisik tertinggi, dia benar-benar kewalahan. Tulangnya hancur saat dia jatuh dari langit, menghantam tanah. Ketika dia berjuang untuk bangun, sebuah kaki raksasa muncul dan menghancurkannya. Yang mulia telapak tangan yu lainnya menghantam kaisar yebo tinggi dengan seni surgawi yudu, kasus yudu versus yudu. Tanduk kaisar yebo pecah ketika laut di bawahnya mendidih. Yang mulia yu menjatuhkannya dengan satu serangan telapak tangan, hampir menghancurkan tubuhnya. Aku tidak menduga rune kaun bumi dari grit dao untuk menyelamatkanmu. Petik 2 Yang mulia yu tertawa terbahak-bahak dan tidak mengejar kaisar yebo. Namun, ketika dia berbalik, rambutnya berkibar, dan seribu helai rambutnya melintas di hai emperor yebo seperti pedang ramping tanpa lawan. Kaisar yebo tercengang, tubuhnya diiris menjadi ribuan, potongan yang sama rata. Mulai hari ini, tahta kaisar bukan ranah tiada taraf lagi. Yang mulia yu mencabut rambutnya saat telapak tangannya mengenai Hai Emperor Longki, mematahkan pedang guntur kesengsaraan apokaliptik yang dikabarkan memotong segalanya. Kepala Longki memutar lehernya, matanya menyemburkan petir yang sangat kuat ke segala arah. Mata Yang mulia yu bersinar dan menembakkan dua sinar cahaya ke dalam seni surgawi Yuanjun, jurang dari Ruins of End. Sinar menembus jurang dan melewati kepala Yuanjun. Sungai surga mencambuk dan melingkari dirinya sendiri di sekitar Yang mulia yu, menggambar darah di tubuhnya dan menjaganya agar tetap terkendali. Tiba-tiba, cambuk sungai langit meledak, meledakkan tangan kaisar tinggi Heluo menjadi berantakan. Yang mulia yu mengumpulkan dan merekonstruksi sungai selestial, menyerang tubuh kaisar tinggi Heluo dengan semburan air surgawi. Tubuhnya hancur berantakan, dagingnya hampir robek dari tulangnya. Pisau tajam kaisar Feng Yu bisa melukainya secara dangkal tetapi tidak mampu menembus tubuhnya. Daya tarik kaisar Suanfe dan formasi pertempuran cahaya bintang tidak mampu menahannya. Yang mulia yu tertawa terbahak-bahak, tahu bahwa dia masih jauh dari mengalahkan delapan kaisar tinggi. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pohon primordial, yang masih tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Gesekan antara telapak tangannya dan udara menciptakan nyala api surgawi. Kinmu terus berputar di sekitar pohon primordial, melakukan mantra-nya untuk merekonstruksi jiwa ibu bumi. Namun, dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari telapak tangan yu yang mulia. Pada saat itu, kekuatan surga duke dan penghitungan bumi tiba-tiba melonjak, mengirimkan kekuatan yang kuat melalui gerbang pengaruh surga, meningkatkan kekuatan kinmu seratus kali. Kekuatan yang luas dan mendalam di kinmu ini berubah menjadi energi untuk merekonstruksi jiwa ibu pertiwi, mengalir ke pohon primordial. Kinmu berpikir, surga adipati, hitungan bumi, tidak bisakah kau tahan duduk diam lagi. Telapak tangan yang mulia yu hampir menimpanya dan hendak mengambilnya bersama dengan pohon purba. Kinmu, salah satu dari tiga pahlawan reformasi Eternal Peace. Legenda mengatakan bahwa Anda adalah penyihir hebat yang tak terkalahkan, mampu membangkitkan orang dari kematian. Penyihir besar kinmu, akhirnya kita bertemu. Tiba-tiba, pohon primordial naik langsung dari tanah, dan sinar cahaya tak berujung terbang di sepanjang dedaunan dan rantingnya. Dengan sapuan yang kuat, yang mulia yu terlempar ke belakang. Akhirnya, akar yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari bumi, mengikuti pohon primordial yang menjulang. Ibu Pertiwi muncul di bawah pohon purba, muncul dari bumi. Dia tertawa. Akhirnya, aku melihat hari itu. Apa yang Anda ambil dari saya, Anda akan kembali kepada saya hari ini. Pohon primordial tampak seperti cumi-cumi raksasa yang terbang di langit, menembus penghalang alam primordial. Di bawah kendali Ibu Pertiwi, ia terbang menuju Cakrawala. Kinmu, yang terjebak dengan pohon itu, di bawah serta. Kecepatan di mana Ibu Bumi terbang terlalu banyak untuk ditanggungkinmu. Tekanan menekan tubuhnya, merobek kulitnya. Ibu Pertiwi, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Wajah yang mulia surga muncul di langit alam primordial. Meskipun dia dikejutkan oleh Ibu Pertiwi yang pulih sepenuhnya, dia tampak relatif tidak terluka. Dia tertawa. Kamu dihidupkan kembali hanya untuk mati lagi. Tapi kali ini, kau mati untuk selamanya. Petik 2. Tubuhnya menyusut tajam. Bahkan pada batasnya, tingginya masih 100 kaki. Mother Earth dengan cepat mengikuti. Saat menghadapi seseorang yang lebih lemah, tubuh besar akan menciptakan teror. Namun, ketika menghadapi seseorang yang sebanding, tubuh besar akan memaparkan poin-poin lemah. Meskipun ia telah menyusut sampai batasnya, tingginya adalah 800 kaki. Dibandingkan dengan yang mulia Yu, ini tidak memuntungkan baginya. Pohon primordial juga menyusut, akarnya yang tak terhitung mundur dengan cepat, berubah menjadi bola terjerat besar. Saat batang menyusut, tubuh Qin Mu hancur. Dia tiba-tiba merasakan aliran energi, yaitu Qin Feng Qing mentransfer energinya. Qin Mu bergerak ke atas di sepanjang batang, mencapai mahkota pohon. Ada sarang phoenix di atas pohon, bersinar dengan cemerlang. Itu tampak seperti pelabuhan yang aman dari kekacauan di sekitarnya. Qin Mu segera berlindung di sarang. Ibu Pertiwi, Anda tidak bisa mengalahkan yang mulia Hao. Saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Petik dua. Kesadaran dewa abadi mungkin muncul dari sarang dan memasuki telinga ibu bumi, mengatakan, saya telah bertarung dengannya sebelumnya. Saya tahu apa kelemahannya. Petik dua. Pada saat itu, ibu bumi mengangkat pohon primordial untuk menghadapi yang mulia Yu. Saat mereka berdua bentrok di langit, kekuatan pemancar bersifat apokaliptik dan bisa merobek seluruh wajah dunia. Ibu Pertiwi mendengus. Untuk pertama kalinya, dia mengalami kekuatan menakutkan dari seorang praktisi yang kuat di alam surgawi-surgawi. Ini adalah seorang praktisi yang kuat yang mampu memobilisasi ribuan Dao di bawah langit. Meskipun surgawi-surgawi-surgawi Hao mungkin tidak sempurna, dengan dia belum membangun 32 istana surgawi dan 72 ruang tahta, kekuatan magisnya tidak di bawahnya. Yang lebih menakutkan adalah kelengkapan dari seni surgawi-surgawi yang mulia Hao dan Grit Dao. Ini adalah tingkat yang tidak bisa dicapai oleh dewa kuno seperti dia. Ibu Pertiwi dan Yang Mulia Yu bentrok lagi. Seni surgawinya rusak, dan dia terluka. Serangan Yang Mulia Yu sangat ganas. Bahkan senjata yang kuat seperti pohon primordial tidak dapat melukainya. Sebaliknya, dia terus-menerus terluka. Dia mungkin kuat, tetapi runenya Grit Dao telah diteliti secara menyeluruh oleh surga selestial. Seni magnetis surgawi yang diperagakan oleh Yang Mulia Yu jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak peduli gerakan apa yang dia gunakan, itu penuh dengan kekurangan. Tidak ada kesempatan untuk menyerang Yang Mulia Yu. Ini sangat menakutkan. Dia tidak punya trik di lengan bajunya lagi. Gelombang otaknya berdenyut dan berkomunikasi dengan kesadaran dewa abadi mungkin. Apa kelemahannya? Ketika kesadaran dewa kematian berselisih dengan pikiran-pikiran yang luas, Ibu Pertiwi melihat kilatan dan dipindahkan kembali ke surga selestial dari era awal Han Han. Dia berdiri di kolam diok, menghadap Yang Mulia Hao. Entah bagaimana, dia sepertinya menjadi remaja, penuh amarah, ingin membantu Yu Yang Mulia berjuang demi keadilan. Dia kemudian tampak berubah menjadi Yang Mulia Surgawi yang telah hilang dalam sejarahmu Yang Mulia Surgga. Perhatikan seni surgawi saya. Kinmu berkata, ingat, Anda hanya mendapatkan satu kesempatan. Yang Mulia Yu menyerang, seni surgawinya anggun dan menyilaukan yang tak terlukiskan. Namun, Ibu Pertiwi tidak dapat melihat ini karena pikirannya bergabung dengan kesadaran dewa abadi mungkin. Dengan pohon primordial di tangan, dia tidak memohon kekuatan magnetisme. Sebagai gantinya, dia menggunakannya sebagai pedang dan melakukan keterampilan pedang. Pedangnya menembus seni surgawi Celestial Yu yang tampaknya sempurna dan menusuk dadanya. Ekspresi Yang Mulia Yu berubah dari keterkejutan menjadi ketakutan. Cabang-cabang pohon primordial berdenyut dengan irama misterius, merobek tubuhnya yang tampaknya sempurna. Ini adalah keterampilan pedang, diperagakan oleh setiap cabang dan daun, keterampilan yang akan membuatnya takut selama berabad-abad. Yang Muliamu Dia berteriak sambil berjuang untuk membersihkan tubuhnya dari pohon primordial. Sudah lama sejak kita bertemu. Kinmu berdiri di sarang, pakaiannya berkibar dengan cahaya surgawi. Dia tersenyum. Ya, sudah lama. Petik 2 Bab 887 Ibu Pertiwi tidak memberi mereka waktu untuk bernostalgia. Dia memanipulasi pohon primordial, mengubah akarnya menjadi palu raksasa untuk menyerang dada Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu berputar dengan liar dan menabrak pembatas alam primordial. Seperti batu yang melompat di atas air, tubuhnya memantul dari penghalang dan jatuh ke tanah. Dampak kuat dari Yang Mulia Yu menciptakan lubang di penghalang alam primordial. Lubang-lubang ini mewakili luka dari alam primordial dan akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Ibu Pertiwi menjerit, dua jari menunjuk ke atas. Beberapa akar muncul dari bola akar pohon primordial dan bersembunyi di luka celestial Yang Mulia Yu. Karena dia hanya punya satu kesempatan, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sekarang Yang Mulia Yu terluka parah, itu adalah waktu terbaik untuk menghabisinya. Jika dia gagal, dia akan mati. Magnet tanpa batas. Akar pohon primordial menembus luka pedang Yang Mulia Yu keluar dari punggungnya. Magnet bergabung dengan akar, memancar dan bersinar. Akar mengangkat Yang Mulia Yu dan menjerat diri mereka sendiri di udara. Mereka kemudian menarik kembali ke bola akar, membentuk tanda tak terhingga besar. Kinmu memandang akarnya. Rangkaian magnet pada akar membentuk lingkaran cahaya yang tak terhitung banyaknya saat mereka mengelilingi akarnya. Akar kemudian ditarik kembali ke bola, bersama dengan tanda magnet. Kekuatan magnet yang kuat menghilangkan esensi Yang Mulia Yu, melemahkannya. Energi surgawi yang menakutkan dari magnetisme menghancurkan rune grit dao di tubuh Yang Mulia Yu, menyebabkan kerusakan tak terukur pada tubuhnya dan roh primordial. Yang Mulia Langit sebelumnya adalah subjek ujian yang digunakan oleh penguasa Langit Surgawi dan hanya dibudidayakan sampai ke alam jembatan surgawi. Yang Mulia Yu ini berbeda, roh purba dari Yang Mulia Hao ada di dalam dirinya. Seni surgawi Mother Earth dan pohon primordial terlalu kuat, menyebabkan kerusakan luar biasa pada roh primordialnya. Cahaya surgawi dari magnetisme meruntuhkan potongan-potongan langit, menggunakannya untuk menghancurkan tubuh Yang Mulia Yu. Mengingat tekanan itu, seandainya dia berada di alam kaisar, dia akan terbunuh. Mumulia, Ibu Bumi, Anda meremehkan kekuatan alam surga surgawi. Surga selestial yang megah, istana selestial, dan ruang tahta muncul di belakang Yang Mulia Yu, bersinar cemerlang. Dengan semburan kekuatan, akar pohon primordial dan rune dari grid dao berhenti bergerak. Tak terhingga, yang diciptakan oleh akar melonggarkan menjadi lingkaran besar. Langit yang menghancurkannya terlempar. Setelah itu, tanda magnet berputar, mengembalikan esensi yang diambil oleh Ibu Pertiwi sebelumnya. Ibu Pertiwi menjerit panjang saat beberapa akar muncul dari bola akar pohon primordial. Akar tebal, raksasa menembus langit surgawi, menggulingkan istana surgawi, menghancurkan ruang-ruang tahta. Batang dan mahkota hanya sepersepuluh dari pohon primordial. Bagian terkuat dari bumi Pertiwi adalah akarnya. Dia terbang menuju Yang Mulia Yu, pohon primordial yang dekat di belakang. Di puncak pohon, Kinmu melompat keluar dari sarang Phoenix, tubuhnya ditutupi oleh banyak rune yang berputar. Dia berubah menjadi aliran cahaya redup dan terbang menuju luka penutupan penghalang alam primordial. Yang Muliamu, Aku telah menunggumu sejuta tahun. Yang Mulia Yu berkata, Tidak tertawa atau menangis, Satu juta tahun yang lalu, Anda memiliki keunggulan penggerak akhir dan menggunakan sejuta tahun seni surgawi untuk melawan saya. Itu sebabnya saya kehilangan Anda. Satu juta tahun kemudian, saya memiliki keuntungan penggerak pertama. Saya memiliki sejuta tahun kebijaksanaan dan sejuta tahun untuk membangun kembali surga celestial yang sempurna. Petik 2 Kinmu melirik ke belakang dan melihat bahwa dua makhluk surgawi yang menakutkan masih berjuang. Di belakang Yang Mulia Yu, di dalam langit surga yang agung, seorang pria berwajah berdiri di salah satu aula tahta. Dia tampak seperti penguasa istana celestial, seorang kaisar surgawi. Yang Mulia Hao telah berada di alam surga surgawi untuk waktu yang lama, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Kinmu menambah kecepatan, berpikir, dia sangat terluka. Jika dia memutuskan untuk bertarung sampai mati, dia mungkin bisa membunuh Ibu Pertiwi. Namun, dia adalah orang yang menghargai hidupnya. Ini sama selama seratus tahun dan saya tidak melihat perubahan itu. Untuk melindungi statusnya di surga celestial, dia tidak akan membiarkan dirinya menderita terlalu banyak kerusakan. Karenanya, ia akan meninggalkan pertarungan dan kembali ke surga celestial. Sebelum dia sepenuhnya pulih, dia tidak akan membuat langkah besar. Petik 2 Sebagai penghalang alam primordial sembuh, Kinmu menghilang dalam alam primordial. Kedua monster itu masih bertarung di langit. Seni surgawi mereka mencabik-cabik langit, menunjukkan kepada dunia fana tokoh-tokoh menakutkan mereka dan membuat mereka kagum dengan kekuatan mereka. Cedera Ibu Pertiwi semakin dan semakin serius, perlahan-lahan melemahkannya. Mumulia, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Pikirannya berdenyut, hanya untuknya menyadari bahwa Kinmu tidak berada di mahkota pohon lagi. Ibu Pertiwi panik, bimbingan Kinmu membantunya menghindari pemukulan. Sekarang, dia jatuh di belakang sementara Kinmu menghilang, meninggalkan ketakutannya di hadapan maut. Namun, Yang Mulia Hao lebih takut daripada dia. Ibu Pertiwi sudah kehilangan segalanya. Dia tidak melakukannya. Dia menikmati posisi tinggi dalam surga celestial. Jika dia menderita kerusakan besar, penguasa lain akan lebih dari senang untuk menggantikannya. Jika dia terus berjuang, dia akan menghadapi situasi yang sulit ini. Namun, jika dia tidak menghabisi Ibu Pertiwi, itu akan menjadi pukulan bagi prestisinya. Hari ini, tidak ada penguasa berdaulat ke dunia fana untuk membantunya, bahkan pengikutnya, Yang Mulia Hao. Para penguasa telah berteman dekat dengannya selama ini, tetapi mereka, pada kenyataannya, sedang menunggu pembukaan. Hal ini menakutkan Yang Mulia Hao. Pada saat ini, sebuah wajah muncul di langit. Itu adalah Yang Mulia Yu lainnya. Kebahagiaan awal Yang Mulia Hao berubah menjadi kejutan. Yang Mulia Yu ini tidak menawarkan untuk membantu, tetapi tetap sebagai penonton yang tersenyum. Apakah Yang Mulia butuh bantuan? Yang Mulia Yu tertawa. Setelah mendengar suaranya, Yang Mulia Hao menyadari siapa dia. Alam Primordial. Kinmu mendarat dan melihat pemandangan kehancuran. Armada kapal yang dikendalikan oleh tentara langit surgawi mulai membasmi pasukan di Alam Primordial, meratakan bangsa-bangsa yang dibangun oleh setengah dewa, menjarah dan membunuh. Alam Primordial berada dalam kekacauan. Iblis dan monster mengamuk. Atmosfernya sangat buruk ketika para dewa dan setan saling bertarung di antara awan. Dari waktu ke waktu, kepala sebesar gunung jatuh dari langit. Suara mendesing. Iblis raksasa terbang di atas kepalanya, berusaha melarikan diri, tetapi seratus tentara surga mengejar dan membunuhnya. Kinmu tidak harus berjalan jauh untuk melihat sungai-sungai darah. Mayatnya jatuh di depannya, seperti gunung raksasa yang menghalangi jalannya. Sebuah tim dewa langit surgawi berhasil menyusul. Ambil mayatnya, kita gunakan untuk itu. Kinmu bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan mereka mengambil mayat itu, muncul hanya setelah mereka pergi. Saat dia berjalan melalui lingkungannya yang kacau, dia melihat para dewa menarik gunung dan menghancurkan negara-negara setengah dewa dengan mereka. Kota-kota kekaisaran dan ras setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya diratakan menjadi debu. Setengah dewa dari ras naga dikuliti oleh dewa-dewa langit surgawi dan ditempatkan di pegunungan untuk dibakar hidup-hidup oleh api surgawi. Dia berkeliaran di sekitar medan perang tanpa akhir ini, mengalami pembakaran dan penjarahan semua putaran. Kerajaan surgawi dari ras Phoenix telah diserang oleh tentara langit surgawi. Banyak orang cantik dari ras Phoenix telah diambil sebagai budak untuk di... Dia melihat dewa digantung di depan gerbang gunung surga. Surga khusus alam primordial itu telah benar-benar dikalahkan. Budak setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya telah ditusuk. Mereka mengalami kesulitan bergerak maju di bawah perintah para dewa. Ada api pertempuran di mana-mana di alam primordial. Pasukan surgawi menggunakan mayat para dewa dan setan untuk membangun altar pengorbanan yang mengjulang tinggi dan bersiap untuk meluncurkan pengorbanan darah. Langit dipenuhi dengan darah yang berkilau. Ada aliran konstan kapal-kapal besar yang membawa pasukan para dewa dan iblis yang datang melalui pengorbanan darah ke alam primordial, mengarahkan serangan mereka pada pasukan yang bahkan lebih besar. Langit dipenuhi dengan kapal dan dewa yang terus meningkat. Bagaimana dengan kaisar langit kuno? Kinmu bergumam, apakah kamu turun? Saya telah memberi Anda kesempatan untuk bertindak. Umat manusia, apa yang akan terjadi pada sebagian besar umat manusia? Pertempuran ini menyebar. Segera, itu akan mencapai kedamaian abadi. Anak Yudu. Tiba-tiba, dewa langit menemukannya dan membentangkan lukisan gulir. Seseorang akan mencari tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya ketika orang tidak mengharapkannya. Anda adalah anak Yudu. Petik 2. Kinmu acuh ta acuh. Dia berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan enam lengan, dan tubuhnya tumbuh lebih besar. Kepala ketiganya adalah bayi berkepala besar. Dimanapun aku berada, Yudu ada. Bayi berkepala besar itu melihat dengan bingung ke tempat kehancuran. Tapi di sini lebih menakutkan daripada Yudu. Petik 2. Di laut selatan, sebuah bintang runtuh, menyeret jejak api yang panjang ke laut dan menyebabkan gelombang raksasa. Di permukaan laut selatan, di dalam istana celestial dari orang-orang yang selamat dari Crimson Light yang tersisa, dewa-dewa Crimson Light yang tak terhitung jumlahnya melawan pasukan penyerang langit surgawi. Cisi memimpin perlawanan, memberi waktu bagi rakyatnya untuk mundur. Rekan-rekannya di sekitarnya berkurang. Akhirnya, dia adalah satu-satunya yang bertarung dengan sengit di tahap eksekusi dewa dan tenggelam di lautan dewa dan setan. Mati bersamaku. Dia melepaskan satu raungan terakhir. Menyembah. Kidan darahnya dimakan oleh tahap eksekusi dewa. Tahap eksekusi dewa dari praktisi Kaisar Arashi yang kuat ini tampaknya menjadi hidup dari tidur nyenyak, melepaskan kekuatannya. Mengisap kidan darah banyak dewa langit. Mereka yang didakwa di tahap eksekusi dewa diubah menjadi mayat. Cisi kehabisan energi, dan matanya mulai kabur. Crimson Light Son of God seharusnya sudah membawa umatku ke tempat yang aman. Bagaimana dengan murid saya? Apakah dia aman? Sebelum dia meninggal, dia melihat Grandmaster menyembunyikan dirinya dari satu tempat ke tempat seperti kelinci tua di dalam istana langit Crimson Light yang hancur. Cisi tersenyum untuk yang terakhir kalinya. Dia memang bisa berlari cepat. Pangong So memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari istana langit Crimson Light. Dia dianggap sebagai pelarian teratas oleh Kin Mu. Tidak seratus dewa bisa menghentikannya. Bahkan Jade Pool dan Jade Capital Realm yang dia temui dalam perjalanan tidak dapat menghentikannya. Langit redup, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu siang atau malam. Api pertempuran membakar langit seperti lukisan terbakar. Pangong So melarikan diri di bawah foto ini, ke daratan. Meskipun tubuhnya penuh dengan luka, dia berhasil tersenyum. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang mampu membunuhku. Tidak ada bahkan Chult Chult Kin. Petik 2 Dia melihat bahwa, di depan, ada dewa yang membunuh. Armada perdamaian abadi membawa manusia yang tak terhitung jumlahnya ke arah utara ketika mereka ditenggelamkan oleh seni surgawi para dewa dan setan. Bukan urusanku. Petik 2 Dia berencana untuk berkeliling dan mencari tempat berlindung yang aman. Pada saat itu, dia linglung. Dia tidak bisa menarik pandangannya menjauh dari sosok yang melawan dewa langit surgawi. Itu adalah kaisar manusia leluhur pertama. Dia bertempur melawan lebih dari sepuluh jenderal dewa sehingga para praktisi seni surgawi di kapal dapat membawa manusia ke tempat yang aman. Api pertempuran menerangi wajah-wajah di atas kapal, ada wajah-wajah perempuan dan anak-anak yang ketakutan. Bukan urusanku. Saya tidak melakukan hal baik dalam hidup saya. Selama ribuan tahun ini, saya hanya melakukan perbuatan buruk. Petik 2 Pangongso tertawa kecil dan berjalan pergi. Pada saat ini, tubuh kaisar manusia leluhur pertama jatuh dari langit dan meluncur sepuluh mil sebelum berhenti di kakinya. Dewa jade kapital rilem turun dari langit dan menikam dada leluhur pertama dengan pedangnya. Pangongso, tanpa berpikir panjang, mengubah dirinya menjadi asap hitam dan membawa leluhur pertama pergi. Berhenti. Kaisar manusia leluhur pertama mengibaskan asap hitam dari tubuhnya. Dia tidak memandangnya tetapi menghadapi praktisi surgawi yang akan datang. Pergi, bantu orang-orang itu melarikan diri. Dia menyerang dewa-dewa surga tanpa melihat ke belakang. Pangongso kaget. Dia diam-diam bangkit dan mendarat di salah satu kapal yang menuju ke selatan dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya berdansa sosok-sosok bayangan kaisar manusia leluhur pertama dan para dewa langit. Gelombang kejut dari Divine Art mereka berdesir, mengancam untuk merobek kapal terpisah. Ini adalah kapal yang mulia. Tolong turun. Petik 2. Pangongso memandangi para praktisi seni surgawi yang putus asa dan tertawa. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk melarikan diri. Saya dapat menjamin Anda akan melarikan diri hidup-hidup. Kapal itu mendarat, dan orang-orang turun. Segalanya akan menjadi lebih baik ketika kita tiba di Lee River Academy. Petik 2. Pangongso memimpin mereka ke depan sambil menghibur semua orang. Ketika kita mencapai Akademi Sungai Lee, Eternal Peace Imperial Preceptor akan membangun sebuah teleporter, yang akan membawa kita ke ibu kota. Petik 2. Orang-orang bergerak dalam kegelapan, tidak tahu di mana mereka berada. Sepanjang jalan, kelompok itu tumbuh ketika lebih banyak pengungsi bergabung dengan mereka. Pangongso menjadi pemimpin mereka. Matahari dan bintang-bintang telah menghilang dari langit. Dia adalah satu-satunya yang bisa menafigasi dalam kegelapan. Pangongso memimpin mereka selama 10 hari. Semakin banyak orang tertinggal karena kelelahan. Dulu ada periode waktu di mana aku bisa menjadi kaisar manusia. Petik 2. Pangongso berkata kepada praktisi seni surgawi ini, itu sekitar akhir era kaisar tinggi. Saya mengambil sisa yang selamat dari era kaisar tinggi dan melarikan diri dalam kegelapan. Aku hampir menjadi kaisar manusia leluhur pertama kaisar tinggi era. Dia tertawa kecil. Hari ini, Akademi Sungai Lee akan terlihat. Namun, para pengungsi putus asa ketika melihat kapal surgawi turun dari langit. Di haluan kapal ada wajah-wajah yang tampak seperti batu. Grandmaster. Praktisi seni surgawi berusaha mencari Pangongso, tetapi dia tidak terlihat. Orang-orang putus asa. Dalam kegelapan, Pangongso melihat ke belakang dan melihat dewa-dewa surga turun dari kapal, berjalan menuju orang-orang yang pernah dia lindungi. Saya telah melarikan diri sepanjang hidup saya dan tidak akan gagal di sini. Saya telah membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah melakukan perbuatan baik. Petik 2 Pangongso terengah-engah dan tertawa. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku, bahkan cul-cul kin. He he, he he. Terengah-engahnya semakin berat saat dia menyeret kakinya yang berat keluar dari kegelapan. Dia berjalan menuju para dewa langit surgawi. Aku bisa menjadi kaisar manusia, kaisar manusia leluhur pertama. Tidak ada yang bisa menghabisiku. Datang. Dia menyerbu dewa-dewa langit dan tertawa. Datang. Saya telah menjalankan seluruh hidup saya. Dewa-dewa langit menatapnya dengan dingin. Dia berbalik dan mengatakan kepada praktisi seni surgawi perdamaian abadi. Ambil orang-orang dan pergi. Di balik gunung ini, Anda akan melihat Akademi Sungai Li. Saya bisa menangani ini. Praktisi seni surgawi mengambil orang-orang dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa waktu, kaisar manusia leluhur pertama yang bermandikan darah tiba dan menemukan mayat Pangong Soh di medan perang yang hancur. Kaisar manusia leluhur pertama menutup mata Pangong Soh, memberinya kedamaian. Pada waktu itu, saya hanyalah seorang prajurit yang melarikan diri. Saya tidak pernah berharap diri saya menjadi kaisar manusia. Petik 2 Dia terus maju dan menyusul para pengungsi. Akademi Sungai Li sudah terlihat. Bab 888 banding 888 Hai, musuh Bebu Yutan Di sumber Sungai Surging, sekelompok hantu yang terdiri dari pria-pria tampan dan gadis-gadis cantik sedang melayang-layang, memimpin puluhan ribu penduduk reruntuhan besar ke tepi sungai. Di sana, mereka bertemu dengan sekelompok pria dan wanita lain yang juga membawa para migran ke tepi sungai. Di antara kelompok pria tampan dan hantu wanita cantik adalah beberapa pria tua dan wanita tua. Setelah melihat anak-anak muda di depan mereka, yang memiliki ketinggian, ukuran, dan penampilan yang berbeda-beda, hantu-hantu itu tidak bisa membantu tetapi berseri-seri. Mereka semua mulai menggoda mereka, tertawa dan berkata, hantu-hantu tua Hall of Human Emperors ada di sini, tampak seperti hari ini. Para pemuda dengan penampilan unik ini adalah generasi terakhir Kaisar Manusia dari Aula Kaisar Manusia. Ki Kang, Yi San, Leluhur Kedua, Leluhur Ketiga, dan yang lainnya telah memasuki kedalaman reruntuhan besar ketika Yang Mulia Yu Yang Mulia dan Dewa-Dewa Langit Surgawi turun. Mereka pergi untuk mencari penghuni reruntuhan besar untuk mengawal mereka dari sungai Surging ke Eternal Peace. Ketika mereka tiba di sini, mereka kebetulan menabrak hantu-hantu generasi terakhir para guru pemuja Setan Surgawi. Hantu-hantu ini juga mengawal penghuni reruntuhan besar ke perdamaian abadi untuk mencari perlindungan. Yi San pendek, kecil, dan gemuk, dan dia meletakkan kedua tangannya di pinggulnya dan mencibir. Kita adalah hantu tua. Kita semua hidup dengan baik sekarang, itu adalah Anda para kawan iblis Surgawi yang merupakan hantu lama. Tak satupun dari Anda bahkan memiliki tubuh jasmani Anda, jadi apa yang Anda lakukan berkeliaran seperti ini? Serahkan orang-orang ini kepada kami, kalian semua bergegas kembali ke Fengdu untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Petik 2 Kikang tertawa dingin. Tanpa tubuh jasmani kamu, kamu mungkin akan mati tanpa tahu bagaimana itu terjadi. Pah, pah, kata-kata anak-anak tidak membahayakan. Pergilah ketuk kayu, ketuk kayu. Petik 2 Master pemujaan dari kultus iblis Surgawi semua tertawa. Bocah bodoh dari Aula Kaisar Manusia, kami orang-orang yang mati sangat murah hati dan tidak akan membungkuk ke levelmu. Mencium bau asam dan busuk dari kalian yang masih hidup membuat kami mual. Petik 2 Ola Kaisar Manusia dan pemujaan iblis Surgawi saling bertengkar, masing-masing pihak saling meludah tanpa henti. Mereka awalnya adalah penguasa Fengdu dan selalu bertarung satu sama lain. Bahkan ketika mereka masih hidup, mereka sudah menemukan satu sama lain sebagai gangguan. Hanya ketika Kaisar Manusia mengeluarkan segel Kaisar Manusia, para pemuja sesat dari pemuja setan Surgawi menjadi tidak terlalu gegabuh. Tapi ketika Human Emperor Cell tidak digunakan, mereka akan bertarung dan bertengkar satu sama lain. Patriark muda buru-buru menghentikan mereka, mengatakan, semua orang di sini untuk membantu penduduk reruntuhan besar, berhenti bertengkar begitu banyak. Ada pertempuran di mana-mana sekarang di alam primordial, jadi lebih penting bagi kita untuk mengawal manusia-manusia ini ke tempat yang aman. Petik 2. Leluhur kelima mencibir Wen Yuan, kalian semua hantu mati, bagaimana kalian semua bisa mengangkut begitu banyak orang? Roh-roh para master kultus setan Surgawi semua mulai tertawa, dan masing-masing dari mereka mengeksekusi teknik, menjawab bersamaan, kami memiliki teknik transfer lima iblis, formasi teleportasi, dan teknik untuk bergerak di darat, melarikan diri di atas air, dan bahkan bergerak gunung. Dengan generasi terakhir para guru pemujaan yang bekerja bersama, kita bisa mengangkut jutaan orang, apalagi puluhan ribu orang. Kalian rekan-rekan di Hall of Human Emperors bodoh, gemuk, dan gelap, dan teknik-teknik Hall of Human Emperors juga bodoh, gemuk, dan gelap, kemampuan seperti apa yang kalian semua miliki. Petik 2. Banyak kaisar manusia tertawa, masing-masing menjalankan seni Surgawi mereka sendiri. Seseorang mengeluarkan sehelai daun dan meniupnya, mengubahnya menjadi sebuah kapal hijau yang panjangnya ratusan yard. Yang lain mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi naga panjang, sementara yang lain tumbuh awan di kakinya, memungkinkan manusia untuk berdiri di atas mereka. Berbagai seni Surgawi yang dieksekusi membuat mata semua orang terpesona. Para master kultus setan Surgawi saling memandang dengan tidak percaya. Orang-orang bodoh, gemuk, dan gelap ini menghidupkan kembali kehidupan lain, dan seni Surgawi mereka benar-benar menjadi lebih rumit. Petik 2. Mereka mengangkut penduduk reruntuhan besar, melakukan perjalanan di sepanjang sungai. Sepanjang jalan, kedua pihak terus saling meludah, bertengkar tanpa henti. Sang Patriark muda tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa membiarkannya. Di sepanjang jalan, ketika mereka bertemu dengan para dewa dan setan dari surga, para kaisar manusia dan para guru pemuja Iblis Surgawi menghentikan pertengkaran mereka. Jika mereka kalah jumlah musuh, mereka akan menyerang mereka bersama-sama. Kaisar manusia akan melawan mereka secara langsung sementara para guru pemuja menggunakan trik kotor. Jika mereka kalah jumlah oleh musuh, mereka akan mengeksekusi teleportasi di Fine Art dan mengangkut penduduk reruntuhan besar ke tempat yang aman. Perjalanan sejauh ini cukup aman, hanya saja roh primordial dari Masters Iblis Surgawi tumbuh semakin kusam dan kusam. Kalian semua telah meninggalkan Fengdu terlalu lama. Petik 2 Kaisar manusia Ki Kang melanjutkan, Patriark Wen Yuan, kalian semua harus kembali. Jika anda terus menyeret ini keluar, jiwa anda akan hancur. Petik 2 Patriark muda menggelengkan kepalanya, dan sebelum dia bahkan bisa mengatakan apapun, Zhu Yang, Yulian, Si Yuan Wei, dan para guru pemujaan lainnya semua mulai mengejeknya dengan berisik, membuat Kaisar manusia Ki Kang merasa pusing karena semua kebisingan. Tiba-tiba, mayat naga, dewa, dan iblis surgawi melayang di permukaan sungai. Istana naga di dasar sungai hancur. Terbukti, pasukan besar dari surga-surga datang untuk menyerang surging River Dragon Palace. Para dewa dan iblis itu haruslah pasukan celestial dan general yang telah mati dalam pertempuran. Masih ada beberapa api surgawi yang membakar di permukaan sungai, dan itu bahkan tidak bisa dipadamkan oleh air sungai. Ada kapal-kapal yang rusak di pantai juga. Pasukan langit dan para jenderal mungkin berselisih dengan makhluk kuat dari ras naga, dan ada banyak korban di sana. Para guru pemujaan dari pemujaan iblis surgawi memiliki mayat pasukan dan jenderal celestial ini. Mereka menari-nari dan memiliki segala macam bentuk aneh. Setelah itu, mereka mengepung kapal surga langit yang besar dan mulai melakukan pertukangan dengan ribut. Mereka cekatan dan benar-benar berhasil memperbaiki kapal surgawi dengan sangat cepat sementara kaisar manusia memandang dengan kaget. The Heavenly Devil Chult Masters berdiri di kepala kapal dan mengeksekusi teknik mereka, membawa orang-orang ke kapal. Kamu semua diberkati. Mereka berseri-seri. Kami adalah pasukan besar dari surga celestial, dan Anda semua adalah tahanan kami. Kami mengawal kalian semua. Petik 2 Kapal mengambil penerbangan, bepergian ke timur, bendera tentara surgawi terbang tinggi. Di sepanjang jalan, mereka melihat semakin banyak langit surgawi yang merayap keluar dari kekosongan dari dalam sinar darah yang dilepaskan dari persembahan korban yang tak terhitung dari daging dan darah. Pemandangan itu hanya membuat hati mereka bertambah berat. Mereka bertemu kelompok yang bermigrasi, dan orang-orang yang mengawal manusia adalah praktisi seni surgawi dari Akademi Sein Surgawi. Seorang sarjana dari Akademi Sein Surgawi memberitahu mereka, kami hanya dapat membuatnya hidup di sini dengan bantuan roh bernama Lingjing. Petik 2 Di mana Daois Lingjing? Para ulama diam. Mereka membawa para pengungsi ini di atas kapal dan melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, mereka bertemu seorang Taois muda yang memimpin orang-orang dari reruntuhan besar, dan mereka bergerak dengan susah payah. Taois muda itu adalah Dao Master Lin Suan. Stis Daois, mereka bahkan lebih memuakan daripada kaisar manusia bodoh, gemuk, dan gelap. Para Master Kultus Setan Surgawi memandang guru Dao dari Sekte Dao dengan jijik, tetapi mereka masih membiarkan Dao Master Lin Suan untuk memimpin para pengungsi di atas kapal. Anda dapat mengirim orang-orang ini ke Hutan Persik Akademi Dao Seksaya. Petik 2 Dao Master Lin Suan melepaskan mahkota Daonya dari kepalanya, dan itu penuh darah. Dia kemudian melanjutkan, di dalam Hutan Persik adalah Yang Mulia Yue. Meskipun dia tidak terlibat dalam urusan duniawi, Hutan Persik dapat melindungi keselamatan mereka. Anda juga dapat mengirimnya ke Clear Sky Heaven. Clear Sky Heaven adalah cabang Dao Seksurgawi Surga, dan masih cukup aman di sana. Saya telah memerintahkan para murid Dao Sekte untuk menuju ke Clear Sky Heaven dan telah mengatakan kepada mereka untuk mengawal orang-orang di dekat Surging River ke Clear Sky Heaven untuk bersembunyi dari bencana perang. Ada 24 kerajaan para dewa di Clear Sky Heaven, yang harus memastikan keselamatan mereka. Petik 2 Taoist ini tidak seburuk itu. Petik 2 Master Sekte Si Yuan Wei sangat mengaguminya, dan dia tersenyum. Sebagai Dao Master, kesediaan Anda untuk mengorbankan hidup Anda dengan datang ke sini menunjukkan bahwa Anda memiliki hati nurani yang baik. Apakah kamu keluar sendiri? Ada dua dari kita. Petik 2 Dao Master Lin Suan melanjutkan, masih ada Taoist Cha. Petik 2 Di mana dia? Dao Master Lin Suan menempelkan bibirnya. Dia tetap tinggal di belakang untuk menghancurkan jalan dan berkata bahwa dia akan menyusul kami ketika kami berhasil keluar. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak berhasil menyusul kami setelah dua jam, kami tidak perlu menunggunya. Petik 2 Kapan ini terjadi? Enam hari yang lalu. Petik 2 Dao Master Lin Suan mengenakan mahkota Dao-nya dan melanjutkan dengan kosong, dia mungkin mengambil rute yang berbeda dan merindukanku, aku tidak terus menunggunya. Atau mungkin, dia sudah mencapai hutan persik. Dia berlari sangat cepat. Petik 2 Kelompok itu tidak menanyakan lebih lanjut. Mereka terus bergerak maju, dan orang-orang di dalam kapal bertambah banyak sampai hampir penuh. Meskipun kapal surgawi itu sangat besar, tidak mungkin untuk memuat setiap orang dari para pengungsi. Tiba-tiba, kapal mulai melambat. Kaisar manusia kikang berjalan ke kepala kapal dan bertanya, apa yang terjadi? Tangan kultus Master Yanji sedikit gemetar saat dia menunjuk ke depan. Di sana, puluhan kapal yang membentang beberapa mil panjangnya terhenti di udara, dan di kapal-kapal itu, ada ribuan dewa dari langit surgawi yang saat ini sedang beristirahat. Seorang dewa terbang ke arah mereka dan berteriak dari jauh, siapa yang kamu layani di bawah? Semua orang di kapal itu langsung bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dewa itu terbang mendekat dan berteriak lagi, siapa Jenderal Agumu? Apa yang harus kita lakukan? Kaisar manusia Yisan berteriak dengan suara serak, bagaimana kalau kita berkelahi saja? Pada saat ini, tiba-tiba, suara trompet bergema dari kapal-kapal, dan dewa lapis baja emas berteriak keras, jejak anak Yudu telah ditemukan. Dewa putih telah memobilisasi kami untuk pergi dan menaklukkannya. Ikuti aku. Dewa yang mendekati mereka ragu-ragu sejenak sebelum dia segera kembali ke salah satu kapal. Kapal-kapal besar menerobos udara satu demi satu dan pergi. Semua orang di kapal berkeringat dingin. Siapa putra Yudu? Seperti garis besar dan itu benar-benar membutuhkan dewa putih surgawi-surgawi untuk memobilisasi pasukan surga langit untuk maju dan membunuhnya. Leluhur kedua bergumam. Ini cult master kin. Dao Master Lin Suan melanjutkan, Ketika saya berada di surga kaisar tertinggi, saya mendengar orang memanggilnya sebagai anak Yudu. Petik dua. Banyak masters pemuja iblis surgawi tertawa. Seperti yang diharapkan dari pemimpin kultus generasi sekarang dari kultus suci kita, reputasinya benar-benar mengesankan. Generasi kaisar manusia masa lalu juga tertawa terbahak-bahak. Apa hubungannya dengan kultus iblis surgawimu? Dia jelas kaisar manusia generasi sekarang dari aula kaisar manusia kami. Petik dua. Mereka mulai bertengkar lagi, dan Dao Master Lin Suan bergegas mereka. Hutan persik berada tepat di depan. Ayo cepat dan pergi. Petik dua. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin Daois Cha sudah tiba di hutan persik dan sedang menungguku di sana. Petik dua. Kelompok itu sedikit bingung. Tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang keadaan pikiran guru Dao ini. Patriark muda melangkah maju. Menjangkau, ia menghapus mahkota Dao-Dao Master Lin Suan. Pedang patah ditusuk ke sanggul rambut Lin Suan, dan itu menusuk dalam-dalam ke otaknya. darah mengalir keluar dari mahkota Dao lagi. Patriark muda menghentikan Master Sekte lainnya, menempatkan mahkota Dao kembali ke kepala Lin Suan dengan benar. Barababababababababababababababababababababababababababababababaya. 차� sayangnya di video selanjutnya, Jangan hapus itu. Jika Anda menghapusnya, dia akan mati. Jika tetap di sana, dia masih bisa diselamatkan jika kita menemukan seseorang yang ahli dalam seni penyembuhan. Petik 2 Kapal terus berjalan menuju hutan Persik. Seribu mil bunga Persik sangat menarik perhatian. Ketika mereka tiba di Akademi Dao Sekte yang sekarang kosong, Lin Xuan pergi untuk mencari Dao Isca, tapi dia tidak menemukannya. Mereka membiarkan orang-orang dari reruntuhan besar berjalan dari kapal dan memasuki hutan Persik. Langit redup saat ini. Tiba-tiba, cahaya datang dari dalam hutan Persik. Para pengungsi mengikuti cahaya dan bergerak maju, menghilang di kedalaman hutan Persik. Raja racun wajah Damaskus abadi memiliki keterampilan dalam seni penyembuhan. Aku akan membawanya ke Raja racun wajah racun. Kaisar manusia kikang buru-buru bersembunyi di sudut yang gelap. Dia melihat kapal-kapal menurunkan rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan mengikutinya, sebuah kandang besar digantung di antara kapal-kapal, rantai-rantai itu berderak tentang berisik. Namaku Wei Suifeng, namaku Wei Suifeng. Di dalam sangkar, seorang dewa yang mengesankan menempatkan tubuhnya terkunci di tempatnya dengan rantai, yang menembus tubuh jasmaninya, roh primordialnya, semua harta surgawi, dan bahkan istana celestialnya. Diam Kekaguman saleh yang dahsyat datang dari salah satu kapal, dan sebuah suara yang dipenuhi dengan aura yang mengesankan berkata dengan dingin, Wei Suifeng, kamu pernah berhubungan dengan yang mulia Ling sebelumnya, dan kamu bahkan memiliki jepit rambutnya. Anda telah berpegangan pada jepit rambut begitu lama, meneliti seni surgawi celestial venerable Ling. Tubuh dan roh primordial Anda pasti telah mengalami semacam perubahan. Menggunakanmu untuk berdagang dengan kapal hantu, tidak ada kerugian dalam kesepakatan ini, kan? Petik 2 Kaisar Manusia Kikang bersembunyi di kegelapan, dan dia menyaksikan sosok di dalam kandang berteriak, Namaku Wei Suifeng. Kaisar Manusia Kikang terkejut. Orang ini bernama Wei Suifeng, dia sepertinya meneriaki saya untuk memberitahu saya bahwa namanya adalah Wei Suifeng. Apa artinya ini? Pada saat ini, dia melihat bahwa di bawah sungai surging di bawah kakinya, ada sebuah kapal besar yang berlayar perlahan. Nama saya Wei Suifeng. Ria gila di kandang berteriak padanya. Babak 889, Desa Lansia Cacat Alam Primordial. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Wei Suifeng. Itu nama yang sangat normal. Dia terus berteriak seperti ini, apa artinya di balik itu? Kaisar Manusia Kikang tidak berani melakukan gerakan apapun, menyaksikan dewa-dewa dari langit surgawi mengirim kurungan dan lelaki di dalamnya masuk ke sungai surging. Kapal yang terperangkap dalam aura gelap dan rantai di bawah permukaan surging river tiba-tiba meledak keluar dari air, menyebabkan gelombang besar melonjak ke langit. Di dalam kabut berwarna hitam, sosok manusia yang berkedip-kedip dapat dilihat dengan tidak jelas di atas kapal. Manusia Kaisar Kikang telah melihat kapal hantu ini di tepi sungai surging river. Saat itu, Kinmu telah menghentikan yang lain dari naik ke kapal dan telah membunuh seorang pangeran surga langit di tepi sungai. Wei Suifeng, Anda memiliki koneksi yang mendalam ke kapal hantu ini. Saat itu, Anda adalah pemilik kapal ini, komandan pengawal hutan berbulu. Kemudian Anda melarikan diri dan menghilang selama ratusan ribu tahun. Namun pengawal hutan berbulu di bawahmu masih di atas kapal dan telah menjadi bagian dari kapal hantu. Petik 2 Di langit, keberadaan di alam Kaisar Singasana di dalam kapal langit surga tertawa. Lihatlah betapa bawahan lamamu merindukanmu, mereka semua telah muncul. Anda menyusup ke aliansi surga, berpikir bahwa Anda telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, dan kemudian merusak rencana besar surga selamanya berkali-kali. Dosa-dosa Anda layak seribu kematian. Namun, Anda masih berguna. Kandang itu tenggelam ke dalam sungai yang membawa, dan kapal hantu itu sepenuhnya muncul dari permukaan sungai. Sebenarnya ada kekuatan aneh yang menggantikan zat di dalam sungai surgawi. Pada saat ini, pria di kandang tiba-tiba bertindak. Ada serangkaian suara ledakan keras, dan rantai besar yang menahannya tiba-tiba patah dari tengah. Rantai terkunci ke kapal hantu, dan dengan ayunan kuat, sangkar meledak dari permukaan sungai dan mendarat di geladak kapal hantu. Suara mendesing. Rantai terbang dan benar-benar bergabung dengan rantai yang mengelilingi kapal hantu. Seolah-olah rantai dan rantai di sekitar kapal hantu ini awalnya adalah hal yang sama. Sosok yang mengesankan turun dari salah satu kapal di langit. Dari kapal, rantai yang tak terhitung jumlahnya terbang bersama dan diarahkan ke kapal hantu. Dewa-dewa langit yang tak terhitung jumlahnya juga mengaktifkan kapal satu persatu ketika rantai terjalin di sekitar kapal hantu, bermaksud untuk menyeret kapal hantu keluar. Dewa hijau langit timur, apakah Anda berani naik kapal? Orang aneh di dalam kandang berdiri, dan dengan ledakan keras, dia membuka kandang itu, membelahnya menjadi beberapa bagian. Tubuhnya yang mengjulang tinggi memancarkan aura hitam tebal, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut dan menyatu dengan kapal hantu. Segera, dia menjadi kabut hitam yang menyelimuti kapal hantu itu. Kapal-kapal di langit tidak bisa menggerakkan kapal hantu ini. Sebaliknya, mereka ditarik ke bawah olehnya. Dari kabut hitam, suara Wei Suifeng bisa didengar, dan dia tertawa dan berkata, Jika kamu naik kapal, kamu akan menjadi seperti aku dan menjadi satu dengan kapal hantu. Anda tidak menyadarinya sama sekali, tetapi kapal hantu itu merupakan siklus bagi saya. Anda mengirim saya ke sini hanyalah titik awal dari siklus ini. Kapal hantu tenggelam ke sungai. Dewa hijau langit timur melompat masuk dan mengejar kapal hantu itu, tetapi rantai di kapal hantu itu terjalin dan menyerangnya tanpa henti. Pada saat yang sama, kapal-kapal surgawi juga diseret ke bawah sampai mereka jatuh ke permukaan sungai. Para prajurit dari langit surga dengan cepat membuka ikatan rantai agar tidak terseret ke dalam kabut hitam. Dua keberadaan di alam singgah sana kaisar, satu di bawah permukaan, yang lain di permukaan, bertukar pukulan, dan seketika itu menyebabkan kekacauan besar. The Surging River bergetar dari kekuatannya hingga meledak ke langit, mengungkapkan Istana Naga dan Aula Naga dengan jelas. Kaisar manusia kikang buru-buru membawa Daumaster Lin Suan dan melarikan diri selama kekacauan, melarikan diri ke arah Akademi Sein Suci. Dia kemudian mendengar teriakan orang gila dari dalam sungai Surging. Namaku Wei Suifeng, ikuti peta dan selamatkan aku. Apakah dia mengarahkan itu padaku? Manusia kaisar kikang bingung. Dalam kekacauan itu, beberapa dewa menemukannya dan segera mengejarnya. Manusia kaisar kikang mencibir. Apakah kamu berpikir bahwa aku menghidupkan kembali kehidupan ini sia-sia? Orang tua ini telah belajar dari kaki surgawi sebelumnya. Empat angin, dan dia berlari cepat sementara langit berubah gelap. Sepanjang jalan, dia meninggalkan serangkaian suara gemuruh guntur. Orang itu yang menyebut dirinya cacat, meskipun kaki surgawinya hebat, dia suka pamer. Dia suka meninggalkan serangkaian guntur saat dia berlari. Kaisar manusia kikang merasa tidak berdaya tentang hal itu. Dia telah mempelajari teknik peralihan langit surga dari Kripple, dan kaki-kaki surgawi surga perundingan di dalamnya hanya memiliki satu cacat, yaitu bahwa akan ada suara gemuruh yang bergemuruh ketika dia berlari. Kembali pada hari itu, Kripple telah mencuri dari seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Dengan demikian, itu membentuk kepribadiannya yang mencolok. Ketika korban yang tidak beruntung mengejarnya, Kripple akan meninggalkan serangkaian suara guntur yang mengejutkan dan menghilang kekejauhan. Orang yang mengejar di belakangnya hanya akan bisa melihat jejak asap putih yang dia tinggalkan. Namun, saat ini, beberapa dewa mengejar kaisar manusia kikang. Jika dia meninggalkan jejak guntur di belakang, dia jelas akan menunjukkan lokasinya untuk dewa-dewa ini. Manusia kaisar kikang berlari dengan panik selama hampir dua minggu. Pada saat itu, ia sudah lama terbakar, dan kivitalnya telah habis. Dia tidak bisa berlari lebih jauh. Mampu melarikan diri dari pengejaran para dewa sampai sekarang sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Akademi Sein Surga hanya dekat. Dia tidak lagi mampu menerobos, dan dia jatuh dari langit. Di depan adalah Heavenly Sein Academy, hanya saja dikelilingi oleh kabut putih. Kaisar manusia kikang mendarat di kabut, dan dengan semua kekuatannya, dia berjalan menuju Akademi Sein Surgawi. Dia melihat ada sosok tak bergerak berdiri di dalam kabut. Dia berjalan ke depan salah satu sosok dan tidak bisa membantu tetapi bergidik. Kepala orang itu hilang dan sebagai gantinya tumbuh bunga yang lembut dan indah. Dari pakaiannya, dia harus menjadi salah satu jenderal dewa langit surgawi. Di depan, ada orang lain dengan tanaman merambat hijau tumbuh di seluruh tubuhnya. Tanaman merambat hijau terjalin di sekitar tulangnya, dan dia tidak punya daging atau darah. Ada juga dua daun yang keluar dari rongga mata kerangka itu. Ada dewa lain dengan jamur besar yang tumbuh di lehernya. Setelah memperhatikan kedatangan manusia Kaisar kikang, jamur itu benar-benar mencabut akarnya dari leher dewa dan melewatinya perlahan saat melambaikan akarnya. Jamur terbang membuat suara kepulan dan kepulan kabut putih, yang berisi spora sangat kecil. Ada racun di kabut. Kaisar manusia kikang segera merasa seluruh tubuhnya mati rasa dan menjadi kaku. Dia merasa seperti ada banyak hal yang keluar dari tenggorokannya. Jadeves Poison King, dia berhasil berteriak, tetapi suaranya sangat lemah. Di belakangnya, beberapa dewa langit surgawi yang mengejarnya berjalan mendekat dan mencibir. Lari, mengapa kamu tidak berlari lagi? Tubuh Kaisar manusia kikang benar-benar kaku, dan dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Di punggungnya, pohon muda hijau subur muncul dari lubang hidung Dao Master Lin Suan dengan puff. Kami sudah selesai. Kaisar manusia kikang merasa bahwa ada sesuatu yang memanjat tulang pahanya, kemungkinan besar akar dari benda beracun yang tumbuh di dalam tubuhnya. Di dalam kabut, langkah kaki para dewa juga secara bertahap melambat. Tiba-tiba, salah satu dewa terbatuk dengan keras, dan dia meludahkan jamur yang tak terhitung jumlahnya. Jamur terbang melewatinya perlahan dan tanpa suara. Ada racun dalam kabut, serunya marah. Tiba-tiba, kedua bola matanya terlepas dari rongga matanya, dan menggantikannya adalah dua jamur besar yang diletakkan dengan nyaman di rongga matanya. Namun, dewa itu tampaknya tidak merasakannya. Daging dan darah kakinya digantikan oleh tanaman merambat, dan tetap saja, dia tidak merasakan apa-apa. Akar tumbuh di kakinya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi banyak tanaman aneh yang mengakar sendiri ke tanah subur. Teman-temannya berbagi nasib yang sama, tubuh mereka kaku, dan roh primordial serta harta surgawi mereka juga hijau dan subur dengan segala macam benda beracun yang tumbuh di sekitar mereka. Dari kabut, seorang lelaki bertubuh sangat tinggi berjalan mendekat, dan dia tertawa ke arah orang-orang di belakangnya. Nenek, menggabungkan teknik penciptaan dan dao penyembuhan benar-benar sangat menjanjikan. Meskipun bocah nakal itu, Mu'er, sangat ahli dalam teknik penciptaan, dalam bidang kahlian medis, ia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan saya. Petik 2 Ya-ya Di belakangnya adalah seorang wanita yang menjawab dengan tidak sabar. Baru saja, seseorang memanggilmu dari dalam kabut. Jika kamu tidak segera pergi, dia akan diracun sampai mati olehmu. Petik 2 Dia tidak akan mati. Ketika saya mendengar dia memanggil barusan, saya memerintahkan racun di dalam tubuhnya untuk berhenti tumbuh. Eh, itu Kikang dan Dao Yuslin. Kaisar manusia Kikang benar-benar lega, dan dia pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa dia sedang berbaring di tubuh seekor laba-laba besar yang berlari ke depan dengan berisik. Dao Master Lin Suan sudah benar-benar sembuh dan duduk di sampingnya. Dia bangkit dan melihat sekelilingnya, melihat muridnya sendiri melayang di udara dengan pedang di punggungnya. Berat su kecil, ini. Kaisar manusia Kikang melihat bahwa ada orang-orang lain di sekitarnya, Raja Racun Wajah Giyok, Dewa Mata Tombak Dewa yang menyebut dirinya Blind, Dewa Pencuri yang melarikan diri dengan sangat cepat, Art Sein Heavenly Painting Crown Pangeran, Pandai Besitua, Nenek Si Terindah, dan lainnya. Kita akan menyelamatkan orang. Kepala desa kembali menatapnya. Guru, jika Anda datang sedikit kemudian, kita akan meninggalkan Akademi Sein Surga. Kota-kota di sekitar Akademi telah dibersihkan oleh kita. Kaisar manusia Kikang memandang sekeliling dan bertanya dengan bingung, di mana orang-orang yang telah Anda selamatkan. Tiba-tiba laba-laba raksasa itu berhenti. Mereka telah mencapai. Di dalam kota ada beberapa orang tua yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Mute bersuara nyaring, dan dia berteriak agar semua orang di kota keluar dan berdiri bersama. Tuli melompat dari belakang laba-laba dan membuka lukisan gulir. Dia membalikkannya ke arah mereka, dan semua orang di kota ini dibawa ke lukisan itu. Kaisar manusia Kikang memandangi lukisan itu. Orang-orang dari kota berjalan di sekitar lukisan itu, dan ada juga orang lain di sana, berjumlah puluhan ribu orang. Kikang tercengang, dan dia memperhatikan bahwa di dalam dada mute ada ratusan gulungan seperti itu. Bagus, guru sudah bangun. Kepala desa melanjutkan, sepanjang perjalanan kami, siapapun bisa mati kecuali tuli. Tidak peduli apa, kita harus mengantar tuli hidup-hidup ke ibu kota perdamaian abadi. Kaisar manusia Kikang mengangguk tanpa suara. Tiba-tiba, dia bertanya dengan suara serak, apa yang terjadi setelah kita mencapai ibu kota. Kepala desa terdiam sesaat sebelum dia menjawab dengan suara tercekat, aku juga tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Empat guru surgawi yang agung, empat raja surgawi yang agung, di mana mereka? Kaisar manusia Kikang bertanya lagi. Semua orang diam, kepala desa tersedak, saya tidak tahu. Mereka adalah kekuatan Kaisar Pendiri, kita adalah perdamaian abadi. Nenek si tersenyum hangat, itu hanya rasional bahwa mereka tidak membantu perdamaian abadi. Jika kami meminta mereka untuk membantu, kami hanya akan membahayakan mereka. Semua orang menganggukkan kepala dan tidak berbicara lagi. Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang tahu Wei Suifeng? Kaisar manusia Kikang tiba-tiba teringat akan orang aneh di kandang dan bertanya. Nenek si tercengang. Wei Suifeng adalah guru pendiri orang suci surgawi, murid besar Sein Woodcutter. Mengapa Kaisar manusia Kikang tahu namanya? Muir telah mencarinya sejak lama. Dia mengatakan bahwa dia meninggalkan beberapa peta geografis di belakang yang menyembunyikan banyak rahasia. Kaisar manusia Kikang memandang kosong sebelum dia berteriak, guru pendiri orang suci surgawi. Tidak heran dia dari sifat iblis seperti itu. Aku melihatnya, dia tenggelam di sungai oleh dewa langit-langit timur dari surga dan kemudian menyatu dengan kapal hantu. Dia juga mengatakan sesuatu tentang mengikuti peta untuk menyelamatkannya. Kupikir. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum melanjutkan, saya pikir dia mungkin orang yang paling kuat setelah penghancuran era pendirian Kaisar, dan dari era perdamaian abadi hingga sekarang. Nenek si menggelengkan kepalanya. Master pendiri ini adalah orang yang mencuci tangan dari semua tanggung jawab dan menghilang setelah menemukan Chult Sein Suci. Dia tidak bisa terlalu kuat. Jika dia bahkan bisa berkultivasi untuk menjadi dewa saat ini, itu mungkin karena keajaiban. Manusia Kaisar Kikang terkejut, dan dia menggaruk kepalanya. Dia mungkin sudah berkultivasi ke alam Kaisar Tahta. Dia mungkin satu-satunya keberadaan di alam singgah sana Kaisar dalam kedamaian abadi. Semua orang tercengang. Kepala desa mengklarifikasi, Anda mengatakan bahwa dia tenggelam di sungai oleh dewa langit hijau langit timur dan bahwa dia menyatu dengan kapal hantu. Kaisar Manusia Kikang mengangguk. Kepala desa berbicara dengan tegas, kalau begitu dia tidak bisa diselamatkan. Semua orang bingung. Kepala desa menjelaskan, Muir berbicara tentang kapal hantu kepada saya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia mengandalkan seni surgawi dari empat dewa-dewa kuno dan kekuatan tentara dewa dan setan kuno yang paling tangguh untuk menyelesaikan seni surgawi kapal hantu dan berjalan keluar hidup-hidup. Wei Suifeng telah menyatu bersama dengan kapal hantu, di mana dia dapat menemukan empat dewa para dewa kuno. Jangan repot-repot berpikir untuk menyelamatkannya, dia pasti mati tanpa pertanyaan. Petik 2. Nenek Si mengerutkan alisnya. Jagal tersenyum. Kita masih harus mengatakan ini kepada Muir, apakah dia ingin menyelamatkannya atau tidak, itu terserah dia. Nenek Si menghela nafas lega, dan kemudian dia bertanya lagi dengan khawatir, apakah ada yang tahu kemana Muir lari. Kaisar Manusia Kikang buru-buru menjawab, dia masih berada di reruntuhan besar dan harusnya berada di dekat kota naga perbatasan. Ketika kami lewat di sana, ada pasukan surgawi yang mengatakan bahwa mereka mengikuti perintah untuk pergi dan membunuh anak Yudhu. Petik 2. Kepala desa merenungkannya dan berkata dengan tegas, lumpuhkan, pergi dan beri tahu Muir. Anda memiliki kecepatan terbesar dan keberanian paling sedikit. Ketika perkelahian pecah, Anda lari begitu saja, jadi tidak banyak yang bisa Anda lakukan di sini. Petik 2. Kripple yang jujur mendengus, sedikit tidak bahagia. Blind menambahkan dengan khawatir, Kripple, hati-hati dalam perjalanan ke sana, jangan mati. Aku belum mencuri dari langit surgawi, jadi bagaimana aku bisa mati? Kripple tertawa terbahak-bahak dan langsung menghilang, dan serangkaian gemuruh-gemuruh bisa terdengar dari jauh. Jelas, dia sudah beberapa ratus mil jauhnya. Ini, dia berlari sangat cepat. Seru semua orang dengan kagum. Kripple berlari kencang, dan setelah beberapa hari dan malam, dia mencapai lingkungan border Dragon City. Melihat sekeliling, dia tidak menemukan jejak kinmu. Sebaliknya, dia melihat bahwa tiba-tiba, langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang bersinar, dan tiba-tiba, dalam sepersekian detik, sebuah galaksi yang cemerlang muncul. Kripple kaget, bintang-bintang di langit berlipat ganda dan tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan suara genderang perang dapat didengar dengan tidak jelas. Segera, bintang-bintang yang cerah dapat diidentifikasi secara jelas dengan mata telanjang. Mereka adalah dewa-dewa kuno, sama sekali berbeda dari manusia. Mereka seperti dewa-dewa kuno yang telah keluar dari mitos dan legenda, dan lingkaran cahaya di belakang kepala mereka menyerupai bintang. Letakkan jaring yang tak terhindarkan dan tangkap Putra Yudhu. Sebuah suara yang terdengar seperti guntur dan kilat datang dari langit. Jantung kripple berkedip-kedip, dan dia bergerak di sepanjang arah aliran galaksi. Dari kejauhan, dia bisa melihat kegelapan tak terbatas yang menyerupai pot hitam besar yang menutupi alam primordial terbalik, menjelmakannya karena dewa tahu berapa banyak puluhan ribu mil. Dalam kegelapan, pasukan dan jenderal langit yang tak terhitung banyaknya mengendarai kapal perang dan bergegas ke depan. Sinar cahaya dari berbagai seni surgawi merobek kegelapan. Dalam kegelapan yang terkoyak, dewa dengan tiga kepala dan enam anggota tubuh dibantai tanpa ampun. Dia telah menarik perhatian hampir sepertiga dari tentara surgawi yang telah mencapai batas bawah. Kripple menarik kepalanya. Itu Muir. Muir yang dulu sering bertarung bersamaku soal how berlapis gula ketika dia masih kecil. Petik 2. Bab 890, Persembahan Pemorbanan Untuk Reformasi Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Pincang sedikit ragu, tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia melihat dari jauh. Terlalu berbahaya di sana, dia melihat banyak dewa dan iblis dari langit surga menerjang ke dalam kegelapan dan runtuh, arwah primordial mereka hancur. Beberapa dewa dan setan ini jauh lebih kuat darinya tetapi tidak dapat bertahan melawan invasi kegelapan. Kekuatan kegelapan ini jauh lebih kuat daripada kegelapan reruntuhan besar. Kripple khawatir. Dia berpikir pada dirinya sendiri, akankah Wei Suifeng bertahan satu setengah jam. Di langit, galaksi melayang. Namun, ini bukan bintang-bintang tetapi tentara konstelasi siklus langit surgawi dari surga celestial. Mereka membentuk jaring surgawi raksasa, menekan kegelapan. Itu tampak seperti kubah besar yang diletakkan di atas pot hitam. Langit dan tanah benar-benar menyala, seolah-olah oleh jutaan bintang yang bersinar terang. Kecerahan mereka terpancar ke segala arah, menghilangkan semua bayangan. The Heavenly Net mulai berkontraksi, menekan kisetan gelap gulita Yudu. Segera, Yudu kecil dalam alam primordial dikompresi setengahnya. Muir sedang ditahan. Kripple kaget. Dewa gunung yang tak terhitung jumlahnya bergegas, dan Kripple cepat bergabung ke tengah-tengah mereka dan mengikuti mereka menuju kegelapan. Dia mahir dalam seni penciptaan dan transformasi dan dengan cepat menyamar sebagai dewa gunung. Dewa gunung yang besar dan agung telah mengelilingi Net Surgawi sepenuhnya. Setiap dewa gunung mengeluarkan pilar dan tiba-tiba menikamnya ke tanah. Mereka kemudian berdiri di samping pilar, melakukan mantra dan mengucapkan mantra. Pilar-pilar mulai tumbuh lebih besar dan lebih tinggi dengan kecepatan yang menakutkan, berputar ketika Rune bersinar di permukaan mereka. Rune kemudian mengalir di sepanjang pilar ke tanah, yang dengan cepat mengeras. Dewa gunung di samping Kripple memperhatikannya dan berteriak, di mana hartamu? Mengapa Anda tidak mengeluarkannya? Sebelum Kripple bisa menjawab, sinar menakutkan tiba-tiba bersinar dalam kegelapan. Setelah melihat cahaya, Kripple dengan cepat jatuh ke tanah, menyusut tubuhnya. Sebelum dewa gunung menyadari apa yang sedang terjadi, seberkas cahaya raksasa berdengung dan melewatinya, mengirisnya menjadi dua. Pilarnya yang tebal juga diiris dan jatuh ke tanah. Cahaya menyapu sekeliling, mengguncang udara dan memancarkan suara dengungan yang dalam. Itu bukan seberkas cahaya melainkan enam. Enam sinar cahaya menyapu, mengiris, dan memotong ke segala arah, dan melintasi jaring yang tak terhindarkan. Jaring surgawi dari pasukan konstelasi Heavenly Cycle besar telah selesai. Bagian belakang kepala setiap dewa langit bersinar terang seperti bintang, mengalahkan enam sinar cahaya. Namun, earth net belum selesai. Tiba-tiba, pilar-pilar itu dihancurkan satu per satu, bahkan ada yang pecah menjadi enam atau tujuh potong. Adapun para dewa gunung, mereka menghindari sinar cahaya yang dipancarkan dari kegelapan. Karena mereka kuat dan pancarannya cerah, mereka menghindarinya dengan harapan. Kripal tetap rentan dan memandang ke arah dewa gunung. Mereka memang kuat dan bereaksi cepat. Terlepas dari orang yang mengalihkan pembicaraan padanya, para dewa gunung lainnya berhasil menghindari enam sinar cahaya yang menakutkan. Menariknya, ketika para dewa gunung melompat untuk menghindari sinar cahaya, ketinggian lompatan mereka sangat mirip. Idiot! Kripal berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Dia berpikir dalam hati, Mere memiliki tiga mata. Dua mampu menembakkan sinar surgawi dari cahaya terang, sementara mata tengahnya menembakkan cahaya gelap. Sekarang, dia dalam bentuk berkepala tiga, enam lengan. Enam sinar cahaya terang dan tiga sinar cahaya gelap. Dia memaksamu untuk melompat ke ketinggian yang sama sehingga dia bisa membunuhmu dengan tiga sinar cahaya gelapnya. Ketika dia berada di surga kaisar tertinggi, dia melihat kinmu memecahkan segel dan berubah menjadi son of yudu. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Jika bukan karena campur tangan kaun bumi, segalanya bisa menjadi bencana. Kripple sangat takut pada mata ketiga iblis kinmu. Dia melihat dewa gunung melompat di udara, dan tiba-tiba, tubuhnya diiris rapi menjadi empat bagian yang sama oleh tiga pisau tak terlihat. Kripple melihat sekeliling dan melihat bahwa para dewa gunung lainnya telah diiris rapi menjadi empat bagian yang sama. Mewer tidak dikendalikan oleh sifat iblis. Sebaliknya, dia mengendalikannya. Pasti, anak yudu tidak bertarung dengan cara ini. Kripple berpikir, anak yudu berkelahi dengan naluri, sedangkan dia berkelahi dengan akal. Di langit, Heavenly Net tiba-tiba berkerut, seolah-olah ditarik oleh binatang buas yang menakutkan. The Great Heavenly Cycle Army Constellation, yang berada di dalam Heavenly Net, terjebak dan akhirnya diseret dengannya. Mereka menjerit putus asa. The Great Heavenly Cycle Army Constellation berada di bawah tanggung jawab Dewa Bintang Siklus Surgawi dari Surga Selestial. Dewa Bintang adalah dewa kuno, tetapi pasukan konstelasi surgawi besar merekrut setengah dewa dan ras lain yang berhasil mengolah dengan sukses. The Great Heavenly Cycle Army Constellation jatuh ke dalam kegelapan dengan Heavenly Net dan disambut oleh kuali besar. Seluruh jaring surgawi dan pasukan para dewa dan setan jatuh ke dalam kuali dan terdiam. Setelah menelan begitu banyak dewa dan setan, kuali besar itu tiba-tiba muncul ke atas. Banyak wajah melayang dalam kegelapan, semua berkata, Ah cowo! Tepat ketika kripple mulai rileks, langit yang gelap kembali cerah. Di langit, para dewa yang tak terhitung jumlahnya menggerakkan benda-benda berharga, mengatur mereka untuk membentuk wajah duke surga dengan mata putih dan alis putih. Bentuk itu terdiri dari harta yang tak terhitung jumlahnya yang ditata ulang menjadi kepala surga duke menggunakan runenya griddao, yang dirumuskan oleh penggunaan model aljabar langit surgawi. Mata surga duke bersinar ke bawah, membakar ki iblis yudu dengan kecerahan tak terukur dan dengan mudah mengungkapkan kinmu. Kripple melihat bahwa salah satu dari tiga kepala kinmu adalah bayi berkepala besar. Itu sedang dibakar oleh tatapan surga duke dan kesakitan, mencoba untuk menarik kembali ke tubuhnya. Kripple berpikir dalam hati, dao besar suandu dan yudu saling bentrok. Mu'er tidak bisa menerimanya lagi. Kinmu melompat dan terbang. Para dewa di langit bergerak bersama dengannya, menjaga pembentukan kepala duke surga utuh. Namun, kinmu terlalu cepat bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Kripple dengan cepat bangkit dan mengikuti, tetapi dia tidak dapat mengejar ketinggalan dengan kinmu juga. Pada saat ini, Kripple melihat kilatan cahaya putih meledak di langit barat tempat kinmu sedang menuju. Aura kekaguman kaisar muncul, menghalangi jalannya. Armada Istana Surgawi yang tumpang tindi terwujud dengan roh primordial dewa yang duduk di Numinous Sky Hall milik Jade Capital. Dia tiba-tiba berdiri. Hampir pada saat yang sama, sebuah selimut kegelapan muncul di langit utara dengan aura kekaguman yang sama. Armada Istana Surgawi muncul, seperti lukisan gulir yang membentang. Putra Surgain sedang duduk di tahta kaisar, lautan besar melonjak di belakangnya. Di selatan, di mana api berkobar-berkobar, Armada Istana Surgawi muncul di antara nyala api. Numinous Sky Hall duduk di dalam api suci, dengan sembilan burung phoenix membentangkan sayap mereka dan menjerit-jerit. Kripple kewalahan oleh kekaguman kaisar. Dia melihat ke belakang dan melihat lampu hijau meledak ke langit, diikuti oleh Armada Istana Surgawi muncul di antara cahaya. Istana yang tak terhitung jumlahnya telah menumbuhkan lapisan sisik naga, memberikan suasana kesederhanaan yang tidak canggih. Dewa putih, dewa hitam, dewa merah, dan dewa hijau, empat dewa besar yang lahir setelah penciptaan surga selestial, semuanya telah tiba. Hati Kripple tenggelam, dia semakin putus asa. Kinmu bergegas menuju dewa putih di barat, mengirimkan gelombang kejut yang mengerikan. Namun, dia dipaksa kembali oleh dewa putih dan tidak dapat melarikan diri melalui barat. Dia menyerbu putra langit yin dan berperang di antara lautan besar. Setelah beberapa pukulan, ia terpaksa mundur. Rute utara juga bukan pilihan. Kinmu berbelok ke arah selatan. Musik dimainkan, dan dewa merah kisiyayu menjelma menjadi phoenix berkepala sembilan dan memaksanya kembali. Kripple melihat Kinmu bergegas melewatinya menuju dewa hijau yang mendekat dari timur. Tidak lama kemudian, dia melihat Kinmu jatuh kembali padanya. Mu'er. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, tidak mampu menangkap Kinmu, yang terus dipukuli kembali setiap kali dia maju ke depan. Jangan sakiti anak Yudu, tangkap dia. Dari kejauhan, sebuah suara tanpa emosi berkata, dia adalah senjata penting untuk berurusan dengan Earth Count. Kripple melihat Kinmu terus maju, hanya untuk dipukul mundur dari waktu ke waktu. Luka-lukanya semakin parah, dan dia kesulitan berdiri. Mu'er. Kripple bergegas menuju Kinmu. Enam lengan Kinmu mendukungnya dari tanah, dan dia batuk darah dan potongan-potongan paru-parunya. Kripple bergegas menuju lokasi dengan sekuat tenaga. Ketika Kinmu melihatnya, dia berbalik dan tersenyum. Kakek cacat. Kripple melihat Kinmu mengangkat jarinya, yang memiliki tanda di sekitarnya. Tidak. Kripple berteriak dengan marah sebelum dia ditelan oleh Rune dan menghilang. Dia berputar dan berputar-putar, ketika tubuhnya menetap, dia sudah ribuan mil jauhnya. Kripple terkejut dan marah, ingin kembali ke medan perang. Namun, itu terlalu jauh, bahkan untuk dewa pencuri tiada taraf seperti dia. Saudaraku, kamu harus pergi. Kinmu berjuang untuk bangun. Dia menyeka darah dari mulutnya, memandang berkeliling pada empat dewa yang mendekat, dan tertawa. Kamu masih bisa kembali ke Yudhu. Anda sangat penting, kami tidak bisa membiarkan pengadilan surgawi menguasai Anda. Jika mereka melakukannya, penghitungan bumi akan berada dalam bahaya. Biarkan saya mengirim Anda kembali. Kin Fengqing menggelengkan kepalanya dan dibebankan pada dewa merah Kisiyayu. Kamu lebih penting. Kisiyayu memetik dawai musiknya, menyebabkannya jatuh kembali. Dia segera bangkit dan menuduhnya lagi. Kinmu memohon kesadaran dewa abadi, mencoba untuk menekannya dan memaksanya kembali ke kata Kintanah. Kembali, kembali ke Yudhu. Kin Fengqing dipukuli sekali lagi dan mencoba merangkak. Tiba-tiba, sifat iblisnya meletus, sangat menentang penindasan. Kamu harus kembali. Keras kepala. Kinmu menggunakan semua kekuatannya untuk menekannya dan berteriak dengan marah. Kami tidak boleh membiarkan mereka menguasai kamu. Saya bukan anak Yudhu, saya hanya kesadaran yang lahir dari tubuh ini setelah Anda disegel. Aku tidak punya jiwa, jiwaku milikmu. Kembali. Kin Fengqing ditekan sampai dia merangkak di tanah seperti bayi. Dia mengerang saat dia bergerak menuju Kisiyayu. Kamu lebih penting. Kakak nakal lebih penting. Ibu tidak menyukaiku, dia takut padaku. Ibu lebih menyukaimu. Jika Anda hidup, Ibu akan sangat bahagia. Dia mencoba berdiri lagi, berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kinmu menghela nafas dan menutup matanya. Dia berkata dengan lembut, Surga Adipati, hitungan bumi, tolong beri saya kekuatan Anda. Semburan kekuatan melonjak dalam dirinya, menyebabkan Kin Fengqing dikirim kembali ke tanah kata Kin. Saudara jahat, Kin Fengqing berteriak di bagian atas paru-parunya saat ia jatuh ke tanah kata Kin. Kinmu menekan kuali pembantaian. Di dalam kuali, ada wajah-wajah mengambang di permukaan, menatapnya. Kinmu mengangkat tangannya dan mencabut mata ketiga yang berada di antara alisnya. Sebuah gerbang surga pengaruh muncul di belakangnya, dan dia melemparkan matanya melalui gerbang ke yudu. Wajah-wajah dalam slater cauldron menatapnya, seorang remaja tanpa mata ketiganya, dan berkata pelan, Ahchou. Ya, saya Ahchou. Kinmu menghapus darah dari dahinya dan tersenyum. Dia terhuyung-huyung ketika keempat dewa langit surga mendekat.